Xie Jingsuan mendarat di samping mayat orang-orangmu dan dengan hati-hati mengumpulkan mata air kehidupan. Setiap gerakan yang dilakukannya sangat hati-hati, seolah-olah dia takut menyebabkan perubahan pada mayat tersebut. Kereta perang kristal melayang dengan tenang di pulau itu. Keluarga Xing dan para praktisi bela diri dari Pulau Matahari Emas memperhatikan dengan saksama, cahaya di mata mereka semakin terang. Bahkan nafas Xing Yu Yuan pun berangsur-angsur menjadi cepat. Luo Chen, Du Xiang Yang, dan bahkan Song Ting Yu memandang Qin Lai dengan penuh semangat, berharap dia dapat membantu mereka memecahkan batasan pada tubuh elit kuno dan memperoleh rahasia mereka. Ketiganya telah lama mengincar mangsanya. Pada saat ini, Xie Jingsuan telah mengisi wadah itu dengan mata air kehidupan setetes demi setetes. Ketika tidak ada setetes pun yang tersisa di tubuh anggota klan Kayu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Lai. Setelah ragu sejenak, dia bertanya, bisakah aku mengambil tubuhnya langsung? Tentu saja, Qin Lai tersenyum tipis. Mata Xie Jingsuan berbinar. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia meraih mayat orangmu, yang berisi warisan kuno dan masih memiliki kekuatan hidup yang kuat, dan dengan cepat terbang ke menara batu tempat dia berkultivasi. Ledakan. Sebuah cincin energi hijau muda beriak keluar dari menara batu seperti lautan pohon hijau zamrut. Suara pohon-pohon tua yang bergoyang dan gemerisik daun terdengar samar-samar dari riak energi yang terlihat oleh mata telanjang. Setiap orang yang mendengarnya merasakan kedamaian jiwa dan ketenangan pikiran yang tak tertandingi. Bahkan seseorang sekuat Sing Yu Miao dapat merasakan aura warisan yang tersembunyi dari riak kehidupan yang kuat. Jika mereka dapat melangkah ke dalam menara batu, mereka akan menemukan bahwa tubuh anggota klan Ras Kayu bersinar dengan cahaya hijau tua. Mereka melihat rune kuno yang tampak seperti daun. Mereka keluar dari daging orang ini. Mereka melonjak dan bersorak dalam darahnya seolah-olah mereka telah menemukan tempat untuk tinggal. Xie Jing Suan duduk di depan orang-orangmu. Dia melepaskan jiwanya, tangannya terus-menerus membentuk segel aneh. Pohon-pohon muda yang menyerupai geok hijau muncul satu demi satu di telapak tangannya. Setiap cabang dan daun tampak mengandung vitalitas yang kuat. Itu adalah rune kuno yang keluar dari tubuh orang-orangmu. Mereka berubah menjadi rune daun dan menyerbu ke arah pohon muda hijau di telapak tangannya. Setelah simbol-simbol kuno itu terbang, tunas-tunas kecil tumbuh kuat dan kokoh. Mereka melewati masa pertumbuhan yang panjang dan dengan cepat tumbuh lebih kuat. Aura kehidupan yang kuat dan bergelombang menyebar ke segala arah dengan bangunan batu sebagai pusatnya. Awalnya, hampir tidak ada tanaman yang rimbun di pulau yang tandus dan kering itu. Namun, setelah vitalitas menara batu yang kaya itu dilepaskan, kerumputan kecil dengan keras kepala muncul dari sekitarnya. Tumbuh dengan kuat. Sebuah keajaiban. Dia telah menyerap energi yang dibutuhkannya dari mayat orang-orangmu. Sing Yu Miao, yang sedang melebur esensi warisan, berkata dengan suara gemetar. Mata berapi api Kin Lai dan Du Xiang yang saling memandang lagi. Luo Chen dan Song Ting Yu juga melonjak ke girangan. Lambat laun, mereka tidak dapat menahan harapan di hati mereka. Pergilah ke tubuh makhluk yang kau suka. Aku akan membantumu memecahkan segelnya. Seberapa banyak yang bisa kau dapatkan akan bergantung pada keberuntunganmu. Kin Lai mengangguk. Du Xiang yang mendatangi tubuh seorang ahli suku surah. Suku surah bertubuh tinggi dan kuat. Kaum lelaki tampak garang dan ganas seperti binatang buas dan hantu, sedangkan kaum wanitanya berasal dari ras khusus. Mereka secantik bunga, dengan dada montok dan bokong montok. Jelaslah bahwa dia adalah seorang ahli surah laki-laki. Baju zira alami di tubuhnya tampak terbuat dari kepingan kristal khusus. Baju zira itu berwarna merah tua, dan jika diperhatikan dengan saksama, mereka akan menemukan bahwa baju zira itu tampak seperti bola api yang menyala-nyala. Ketika Du Xiang yang datang ke sisinya, dia langsung menjadi bersemangat. Gugusan api oranya terbang keluar dari borgol, mata, dan bahkan telinganya. Sekilas, Du Xiang yang tampak dilalap api. Kin Lai hanya perlu meliriknya untuk tahu bahwa dia sudah siap. Dia menganggup dan berkata, Tunggu aku membuka segelnya. Tujuh sinar cahaya menyilaukan keluar dari permukaan tablet penyegel iblis dan menyinari tubuh orang-orang surah. Wus-wus-wus. Api merah menyala tiba-tiba keluar dari tubuh ahli yang sudah mati itu. Panas ekstrim yang seolah membakar dunia bahkan memaksa Du Xiang yang, seorang kultifator kekuatan api, untuk mundur seketika. Ekspresi semua orang di dalam kereta perang kristal berubah sedikit saat mereka merasakan kengerian tenggelam dalam api. Namun, api merah itu hanya bertahan sesaat. Tujuh cahaya dewa melenyapkannya, dan api merah itu dengan cepat menghilang dan masuk ke dalam tubuh ahli itu sekali lagi. Tubuh orang-orang surah tampak berubah menjadi besi yang membara. Tubuh mereka panas membara, tetapi tidak menunjukkan niat untuk menyerang siapapun. Sudah cukup. Kin Lai menganggup. Du Xiang yang akhirnya mendekat dan menggosok tangannya dengan gembira. Dia duduk di sebelah orang-orang surah dan menggunakan seniroh yang dia kembangkan untuk menyerap api merah di tubuh ahli itu sedikit demi sedikit. Setelah menatap Du Xiang yang selama beberapa saat dan melihat dia tengah menyalurkan senirohnya serta menyerap kobaran api di dalam tubuh ahli itu, Kin Lai menatap Luo Chen. Target Luo Chen adalah anggota klan Grey Wing yang sudah mati. Sayap perwakilan klan Grey Wing Rache ini benar-benar kosong. Jelas bahwa dia telah terluka parah sebelum dia meninggal. Secara normal, bahkan jika anggota klan ras sayap abu-abu kehilangan semua bulunya, selama mereka tidak mati, mereka dapat menumbuhkan kembali bulunya secara perlahan seiring berjalannya waktu. Sayangnya, ahli yang meninggal ini sudah meninggal lama sekali. Tidak ada yang tahu sudah berapa tahun sejak kematiannya. Bulunya telah rontok, tetapi dua pasang sayap tulangnya setajam pedang. Bahkan ada pola tulang alami pada sayapnya yang memancarkan aura kuno dan sunyi. Itu dia, kata Luo Chen. Kin Lai menganggup dan menggunakan tablet penyegel iblis untuk mematahkan batasan itu. Ketika tujuh lampu pelangi bersinar, bulu-bulu yang terbuat dari energi anehnya muncul di tubuh anggota klan Grey Wing Rache. Sayap berwarna coklat keabu-abuan itu memiliki aura yang ringan dan lincah, namun perlahan-lahan mencair di bawah cahaya pelangi. Ketika penghalang itu dilanggar, Kin Lai tidak melihatnya lama-lama. Dia mengendalikan kereta perang kristal itu untuk mencari jejak Song Ting Yu. Xing Seng Nan memanggil dengan lembut. Ketika dia melihat, Kin Lai juga tercengang. Dia menatap posisi Song Ting Yu dengan heran. Tidak seperti Xie Jing Suan dan yang lainnya yang telah memilih ras humanoid kecil sebagai target mereka, target Song Ting Yu adalah kerangka yang sangat besar. Itu adalah kerangka binatang buas yang tidak dikenal yang tampak seperti singa atau harimau. Kerangka itu tingginya puluhan meter dan panjangnya hampir seratus meter. Itu terdiri dari ratusan tulang dengan ukuran yang berbeda. Kerangka binatang buas ini berwarna putih ke abu-abuan. Tidak berkilau, tetapi memancarkan aura kuno dan buas. Mata binatang purba itu adalah satu-satunya bagian yang berkilau. Meskipun telah terkorosi untuk waktu yang lama, matanya masih berkilau seperti kristal tanpa cacat. Secara samar, beberapa cahaya yang tidak diketahui mengalir keluar darinya. Mata Song Ting Yu yang mempesona kebetulan sedang menatap tengkorak binatang purba itu, lokasi sepasang mata aneh itu. Itu dia, Song Ting Yu tersenyum gembira. Ya, ya, bagus. Oleh karena itu, Kin Lai bergerak lagi. Dia berkomunikasi dengan tablet penyegel iblis dan menyinari tujuh lampu pelangi pada kerangka binatang buas itu. Di bawah cahaya tujuh sinar, tulang hewan yang awalnya kusam dan berwarna putih ke abu-abuan tiba-tiba berubah menjadi warna kecubung. Sekilas, tulang hewan sepanjang seratus meter itu tampak diukir dari sepotong kecubung utuh, memancarkan kilau kristal yang luar biasa. Pada saat yang sama, suara gemuruh yang keras, menusuk jiwa, dan buas bergema dari setiap tulang. Suara itu memekakkan telinga. Bahkan Dusiangyang dan Luo Chen yang berada di kejauhan pun tak kuasa menahan diri untuk berhenti dan melihat ke arah ini dengan takjub. Tujuh cahaya ilahi itu bagaikan sungai panjang yang secara bertahap membesar dan membesar. Seperti cambuk ilahi, mereka mencambuk kerangka binatang buas itu. Lambat laun, rawungan binatang buas yang menggemparkan itu pun meredah dari dalam kerangka kristal yang megah itu. Mata indah Song Ting Yu berbinar. Melihat Kin Lai mengangguk, dia segera terbang ke kepala kerangka itu dan menatap mata binatang buas itu dengan penuh semangat. Sinar-sinar cahaya kecil keluar dari matanya bagaikan meteor dan memasuki mata kerangka binatang itu bagaikan kilat. Aura kuno dan buas sekali lagi menyebar dari kerangka itu. Namun, kali ini, aura itu tidak mengandung kebiadaban apapun. Sebaliknya, aura itu tampak bersorak dan dengan gembira menanggung sesuatu. Di atas kereta perang kristal, semua orang menyaksikan dengan takjub saat Song Ting Yu menyerap cahaya aneh dari mata kerangka binatang itu. Pada saat ini, Xie Jing Suan dan yang lainnya masing-masing memilih tubuh elit kuno dan mulai menyerap keajaiban di dalamnya. Anggota keluarga Xing, Xiang Xi, dan yang lainnya mengikuti mereka sepanjang jalan. Mereka diam-diam memperhatikan semuanya. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, mereka tidak dapat menyembunyikan rasa iri di wajah mereka. Mereka tiba-tiba teringat manfaat yang disebutkan Kin Lai. 602. Menabrak Tumpukan tulang patah jatuh dari cincin spasial Kin Lai. Tulang-tulang ini memiliki warna yang berbeda dan berasal dari ras yang berbeda, tetapi semuanya mengandung fluktuasi energi. Ini adalah sisa-sisa elit kuno yang telah dihancurkan oleh tubuh iblis darah Koraji, Kang Chukol, ketika makam dewa dihancurkan. Mereka telah terbang keluar dari makam dewa saat ruang angkasa hancur. Meskipun mereka bukan tubuh lengkap para elit kuno dan tidak mengandung warisan atau rahasia kekuasaan, mereka mengandung energi yang sangat murni. Energi di dalam tulang jauh lebih murni dan lebih padat daripada batu roh. Batu roh dapat diserap sepenuhnya dan meningkatkan energi roh praktisi bela diri dengan atribut yang sama, meningkatkan batas kekuatan mereka. Mereka berhak mendapatkan kerangka lengkap dari elit kuno dan memperoleh lebih banyak harta karun berharga darinya. Ekspresi Kin Lai tenang, kamu tidak bertarung di makam dewa. Sebagai bawahan Sue Sazong, kamu hanya bisa memilih dari tulang-tulang yang patah ini. Namun, kamu tidak perlu iri. Ada lebih dari satu grafayard of guts. Aku mungkin bisa menemukan lebih banyak lagi. Jika saatnya tiba, jika kamu tetap setia pada Blut Fien Sek dan memberikan kontribusi yang sesuai, kamu akan bisa menjadi seperti mereka. Ya, tidak ada yang namanya tenaga kerja gratis di dunia ini. Sing Yu Miao setuju. Sepuluh tulang per orang. Pilih sendiri. Ekspresi Kin Lai tenang. Kemudian dia menatap Sing Seng Nan dan berkata sambil tersenyum, Kakak, ada beberapa hal pribadi yang ingin kukatakan padamu. Sing Yu Yuan menundukkan kepalanya, matanya memancarkan cahaya aneh. Sedikit kegembiraan muncul di sudut mulutnya. Sing Yu Miao juga tersentuh. Kedua bersaudara itu tahu bahwa Kin Lai mungkin punya rencana lain untuk Sing Seng Nan. Kakak, apakah ada salah satu tubuh elit kuno di bawah ini yang cocok untukmu? Kin Lai dan Sing Seng Nan berdiri di atas kereta Perang Kristal. Mereka menjauh dari orang lainnya. Kin Lai bertanya dengan santai. Adik kecil, mata kecil Sing Seng Nan bersinar dengan cahaya keterkejutan. Saya juga peserta Graveyard of Gods, jadi saya berhak mendapatkan sisa-sisa elit kuno. Jika ada yang Anda inginkan, saya akan membantu Anda membatalkan batasannya. Kata Kin Lai. Tidak, tidak, harganya terlalu mahal. Sing Seng Nan buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak masalah, aku mungkin tidak membutuhkan barang-barang ini, jadi aku akan meninggalkannya di sini saja. Kin Lai membujuk. Ini tidak akan berhasil. Aku tidak akan pernah mengambil barang-barangmu. Sing Seng Nan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak peduli seberapa keras Kin Lai mencoba membujuknya, dia menolak untuk memilih barang yang cocok untuk meningkatkan kekuatannya. Kin Lai tidak punya pilihan selain menyerah. Gunung Pedang Surgawi. Luonan duduk dengan tenang di puncak sebuah gunung yang sunyi, berkultivasi. Cahaya pedang yang menembus penghalang ruang di sekelilingnya, menyebabkan ruang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, terbang ke sana kemari seperti sekawanan ikan. Seluruh ruang teriris berkeping-keping oleh cahaya pedang yang tajam, dan turbulensi ruang waktu pun terkoyak samar-samar. Itu adalah pemandangan kekacauan yang luar biasa dan mengerikan. Setelah waktu yang lama, Luonan menjadi tenang. Tidak ada lagi fenomena di langit. Chen Er, Chen Er, Luonan memanggil dengan lembut. Matanya tampak kesepian, dan aura kesedihan yang pekat menyelimutinya. Bersinar. Pedang lebar yang ditusukkan ke puncak gunung yang sepi tiba-tiba mengeluarkan dengungan yang menusuk telinga. Tak lama kemudian, karakter-karakter mulai muncul di bilah pedang yang bersinar itu. Luonan segera terbangun dari kesedihannya dan buru-buru membaca kata-kata di pedang lebar itu. Semakin banyak dia membaca, semakin bersemangat dia. Segera, seluruh tubuhnya mulai gemetar. Chen Er masih hidup. Tidak hanya dia masih hidup, dia memburu sisa-sisa elit kuno. Matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan air mata mengalir di matanya. Seberkas energi jari tiba-tiba mendarat di pedang lebar itu, dan pedang lebar itu mengeluarkan teriakan yang menusuk telinga. Bes-bes-bes. Banyak istana mega berdiri di puncak yang sunyi itu. Banyak praktisi bela diri dengan pedang panjang di punggung mereka berjalan keluar dari sana dengan aura yang kuat. Nenek, apa yang terjadi? Lebih banyak orang datang dan berlutut dengan hormat, menanyakan situasi. Segera menuju formasi teleportasi dan ikuti aku ke suatu tempat bernama Kepulauan Matahari Terbenam di benua pembantaian surgawi. Perintah Luonan. Hampir pada waktu yang bersamaan. Di puncak lainnya, Yan Bayi, salah satu dari lima pedang surgawi agung, juga bergerak, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Siang yang masih hidup, dan dia ingin aku pergi ke Kepulauan Matahari Terbenam untuk mengambil sisa-sisa para elit kuno. Yan Bayi berdiri. Setelah mengeluarkan serangkaian perintah dan membuat beberapa pengaturan sederhana, Yan Bayi juga pergi dan menuju ke arah yang sama dengan Luonan. Sekte Terminator. Di suatu tempat menakjubkan yang bahkan lebih ganas daripada tanah terlarang petir di makam para dewa, bola-bola petir raksasa bergulung-gulung bagaikan gelembung di kolam petir, dan terus-menerus meledak. Ruang yang bergejolak itu tampaknya terhubung dengan sembilan surga. Naga-naga guntur jatuh dari langit seperti air terjun, mengguncang cakrawala. Ini sebenarnya adalah sebuah lembah yang dipenuhi dengan guntur dan kilat yang kacau. Lembah ini disebut Raungan Dewa Petir, dan disanalah leluhur Terminator berkultivasi. Di tengah lembah, pohon Tunderblitz menjulang tinggi ke langit, membentuk hutan yang lebat. Setiap pohon Tunderblitz bahkan lebih tebal dan lebih tinggi daripada yang diperoleh Kin Lai dari orang-orang Barbar Timur. Semuanya adalah pohon Tunderblitz yang usianya lebih dari seribu tahun. Potongan-potongan kayu Tunderblitz tersebar dan menopang altar pengorbanan yang terbuat dari kristal-kristal aneh. Ular-ular petir berenang di altar tersebut. Seorang lelaki tua berpakaian lusuh, dengan rambut acak-acakan dan janggut yang menjuntai ke tanah, duduk tegak dan mendengus sambil memejamkan mata. Guntur bergemuruh sebesar batu besar dan kilat sebesar naga surgawi turun dari kolam petir di angkasa, menghantam altar dan tubuh lelaki tua itu. Rambut lelaki tua itu berantakan, dan janggotnya begitu panjang hingga menyentuh tanah. Seperti jutaan ular listrik kecil, mereka menari liar, melepaskan tander mait yang mengguncang dunia. Keluar dari sini, lelaki tua itu mengeluarkan suara gemuruh yang memekahkan telinga. Kilatan Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depannya, membentuk retakan yang merobek langit. Ruang angkasa itu sendiri jelas terkoyak oleh Guntur dan kilat yang dahsyat. Di tengah-tengah aliran ruang angkasa yang kacau, sesosok yang terbungkus petir dan diserang oleh garis-garis cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat berguling-guling melalui aliran cahaya bintang yang bergolak. Tidak seorang pun tahu di mana dia akan berakhir. Ini adalah lapisan spasial, wilayah kekacauan yang terdistorsi. Itu adalah zona terlarang bagi makhluk di bawah alam abadi. Culi terbungkus dalam bola petir dan dicuci oleh kekuatan kekacauan. Bola-bola cahaya hitam pekat meledak di sekelilingnya, melepaskan kekuatan yang dapat menghancurkan bintang-bintang. Ledakan itu menyebabkan bola petir yang melindungi tubuhnya berkedip-kedip, tetapi tidak memadamkan listrik. Tubuh leluhur itu meringkuk. Di dalam bola petir, Culi tiba-tiba merasakan sesuatu, dan cahaya harapan muncul kembali di matanya. Retakan sempit yang tak terhitung jumlahnya yang terkoyak oleh petir muncul di depannya. Petir dibalik retakan itu liar dan tak terbatas. Itu seperti kolam petir di langit, melepaskan gemuruh yang menggelegar. Suara mendesing. Kekuatan hisap yang tak tertandingi melonjak keluar dari celah itu dan menelan bola petir itu dalam sekali teguk. Wah! Terbungkus dalam bola petir, Culi secara paksa ditarik keluar dari aliran ruang angkasa yang kacau dan kembali ke alam roh. Leluhur Culi berjalan keluar dari bola petir dan berlutut di depan lelaki tua itu. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, murid ini tidak berguna. Setelah berpisah dengan Kin Lai di tanah terlarang Guntur, ia pergi ke tanah terlarang Es dalam upaya untuk menemukan Kin Lai dan tanah para dewa terkubur. Sayangnya, peruntungannya tidak baik. Dia hanya bergerak di sekitar pinggiran tanah para dewa yang terkubur dan tidak menemukan tanah para dewa yang dijaga oleh peries. Tentu saja, dia tidak ikut serta dalam pertempuran terakhir dan tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Ketika Graveyard of Gods meledak, dia tahu bahwa ruang kecil itu hancur total. Dia mengeluarkan harta karun pamungkas yang diberikan Forevater Terminator kepadanya dan melilitkannya di tubuhnya. Karena itu, ia terhindar dari dampak ledakan spasial dan terlempar ke dalam aliran ruang yang kacau. Ia melayang cukup lama hingga akhirnya leluhur Terminator menangkapnya dan menariknya kembali ke sekte Terminator. Kalau bukan karena secuil kesadaran jiwaku di dalam bola guntur, aku takkan bisa menemukanmu di tengah arus ruang angkasa yang kacau. Forevater Terminator mendengus dan berkata, Bicaralah. Kenapa hanya kau yang tersisa? Culi tersenyum pahit dan menundukkan kepalanya. Dia tidak berani menyembunyikan apapun dan menceritakan kepada leluhur Terminator semua yang terjadi di makam dewa. Seorang anak di alam Netter Pasej yang dapat memurnikan jiwanya dengan guntur dan kilat. Sesaat kemudian, Forevater Terminator tiba-tiba berteriak. Itu benar sekali, Culi mengangguk. Di mana anak ini? Mata Forevater Terminator bersinar dengan cahaya aneh. Tidak peduli metode apa yang kau gunakan, bawa anak ini kepadaku. Aku ingin melihatnya secara langsung. Saya tidak tahu di mana dia. Culi menggelengkan kepalanya. Leluhur, si siuling dari sekte Iblis Ilusi mengirim pesan. Dia berkata bahwa pulau matahari terbenam di sekitar benua pembantaian surgawi memiliki tiga tubuh elit kuno yang termasuk dalam sekte Terminator. Dia berkata bahwa itulah yang pantas diterima Culi. Di luar lembah, teriakan keras dan jelas terdengar. Seperti guntur yang mengguncang langit. Kinlai pasti kinlai. Culi langsung berteriak. 603. Di tengah lembah yang bergemuruh, mata Forevater Terminator tiba-tiba berubah menjadi abu-abu, seperti tirai yang tidak dapat melihat matahari. Guntur yang menggelegar yang menyelimuti seluruh lembah tiba-tiba berhenti. Semua kilatan petir itu tampaknya telah berubah menjadi cabang-cabang pohon willow yang tembus cahaya, tidak lagi berputar. Teriakan keras di luar lembah juga meredah. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya dengan tinggi lebih dari 2 meter mengenakan baju besi berat berwarna biru tua berjalan ke lembah dengan langkah kaki yang berat. Degup-degup, degup-degup. Tanah di lembah itu seakan bergetar di bawah langkah kakinya, berderit seakan tak sanggup menahan bebannya. Begitu dia muncul, Culi langsung membungkuh hormat. Paman Senior Leian. Kaka Senior, saat Leian melangkah ke lembah gunung, ekspresi bermartabat muncul di wajahnya yang kasar. Menurut informasi Sisiuling, ada juga Dewa Perang Asura yang jatuh di antara makhluk hidup kuno. Mata abu-abu kecoklatan milik Forevater Terminator berkilat karena listrik. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kirim pesan ke Hester. Katakan padanya untuk segera pergi bersamamu dan Culi ke Kepulauan Matahari terbenam. Hester, Culi memucat. Bahkan Leian pun terkejut. Kakak Senior, kau menyuruh Hester untuk ikut denganmu. Mungkinkah itu? Nenek Moyang, Tuan Hester adalah ahli dari suku Sura, seru Culi. Jika dia pergi untuk memilih tubuh para elit kuno, bukankah itu akan? Kita berhutang sesuatu kepada orang-orang Sura, kata leluhur Terminator dengan serius. Biarkan dia memilih tubuh leluhur sebagai kompensasinya. Setelah jeda, leluhur Terminator berkata, anak ini bernama Kin Lai bahkan tidak tahu apakah kamu hidup atau mati, tetapi dia bersedia berbagi tiga tubuh elit kuno. Anak ini tidak buruk. Kakak Senior, Leian mengingatkan, desas-desus mengatakan bahwa anak ini adalah sisa-sisa Sue Sazong, dan dia juga mengolah seni roh darah. Culi tersenyum pahit dan menjelaskan, dia memang mengolah seni roh darah. Kita bisa berinteraksi dengan orang-orang Sura secara normal. Mengapa kita harus peduli dengan Sue Sazong? Sambil melambaikan tangannya dengan sembarangan, leluhur Terminator berkata, dulu, orang-orang Sura menyerbu tanah pembebasan dan memakan banyak praktisi bela diri dari berbagai kekuatan hidup-hidup. Mereka disebut setan pembebasan. Jumlah pembantaian yang dilakukan orang-orang Sura di tanah pembebasan bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Kang Chukol dan yang lainnya. Saya mengerti. Leian menganggup dan berkata, saya akan mengirim pesan ke Hester sebentar lagi. Pergi, bawa Kin Lai itu ke Thunder Guts Roar, kata Forevater Terminator. Di Sekte Iblis Ilusi, ada sebuah istana yang megah. Ada banyak patung yang didirikan di aula. Patung-patung itu tingginya lebih dari 10 meter, dan wajah mereka terus berubah, sehingga orang tidak dapat mengenalinya. Di tengah istana, Sue Moyan berlutut di tanah, menunggu dengan tenang. Duduk di singgah sana yang mewakili pemimpin Sekte adalah seorang wanita dengan sosok yang samar-samar. Dia seperti bayangan ilusi, terus berubah. Namun, suaranya sangat jelas. Saya telah meminta si Yuling untuk mengirim pesan ke Sekte Terminator dan meminta mereka memilih tiga mayat elit kuno. Jika Sekte Terminator mengirim seseorang, itu berarti mereka tidak peduli dengan identitas Sue Sasong. Terima kasih atas kebaikan Anda, guru, kata Sue Moyan Lembut. Luonan dan Yan Bai telah meninggalkan Gunung Pedang Surgawi. Tidak lama lagi mereka akan memasuki benua pembantaian Surgawi dan menuju ke pulauan matahari terbenam. Suara Yuling Wei lembut, dan mengandung kekuatan magis yang menenangkan hati orang-orang. Sekarang setelah Gunung Pedang Surgawi, Sekte Terminator, dan Sekte Iblis Ilusi menerimanya, setengah dari enam kekuatan peringkat perak telah mengingkari janji mereka. Ini berarti Sue Sasong akan dapat melihat cahaya matahari lagi. Berlutut di tanah, bahu Sue Moyan sedikit gemetar, dan matanya berkaca-kaca. Ini adalah impian seumur hidup setiap murid Sue Sasong. Jika memang begitu, kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar tidak akan bisa lagi mengklaim bahwa Sue Sasong adalah sisa-sisa yang harus dieksekusi. Yuling Wei mendesah pelan dan berkata, tetapi jika mereka bertekad untuk melenyapkan Sue Sasong atas nama perang antar kekuatan, akan sangat sulit bagimu untuk melawan. Sue Moyan berlutut dan menggertakkan giginya. Matanya penuh dengan tekad. Aku tidak bisa membantumu dalam perang tingkat ini karena Sue Sasong juga merupakan pasukan peringkat perak. Kamu bukan pasukan bawahan Sekte Iblis Ilusi, kata Yuling Wei serius. Saya mengerti, Sue Moyan mengangguk sedikit. Perang antara pasukan peringkat silver selalu sangat kejam. Kecuali Sue Sasong bersedia menyerahkan kemerdekaannya dan tunduk kepada Sekte Iblis Ilusi sebagai pasukan bawahan, Sekte Iblis Ilusi tidak punya alasan untuk ikut campur. Meskipun Tanah Merdeka tidak pernah berhenti berjuang, ada aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi, tidak peduli betapa kejamnya itu. Saya berharap kultus penyihir hitam dan tiga keluarga besar dapat menahan diri setelah lebih dari seribu tahun berburu. Huh, jalan yang kau pilih sangat sulit. Yuling Wei menggelengkan kepalanya. Ini adalah keinginan ibuku, ayahku, dan semua tetua Sue Sasong. Tidak peduli seberapa sulitnya, tidak peduli berapapun harga yang harus kita bayar, kita harus terus maju. Nada bicara Sue Moyan tegas. Baiklah, pergilah cari ayahmu. Aku harap setelah seribu tahun, dia masih memiliki kekuasaan dan kekuatan seperti dulu. Yuling Wei melambaikan tangannya. Sue Moyan bersujud dan melayang pergi. Pulau Matahari Terbenam Xie Jingxuan, Song Tingyu, Luo Chen, dan Du Xiangyang menghabiskan seluruh waktu dan energi mereka pada tubuh elit kuno yang telah mereka pilih dan menyerap semua yang tersisa di dalamnya. Qin Lai juga tidak tinggal diam. Dengan bantuan kristal jiwa dan tablet penyegel iblis, ia mengisi ulang energi jiwa dan energi darahnya siang dan malam sehingga bola penekan jiwa dapat menyerapnya. Pada hari ini, energi jiwa dan darah yang akhirnya berhasil dipulihkannya dengan susah payah dihisap abis oleh Soul Supressing Orb lagi. Kesadarannya mengembun menjadi gumpalan jiwa sejatinya dan memproyeksikan dirinya ke dalam bola penekan jiwa, tempat ia mengamati dengan tenang. Dia sudah terbiasa melakukan hal ini. Baru-baru ini, Soul Supressing Orb akan mengirimkan kekuatan dahsyat dan mengekstrak energi jiwa dan darahnya hampir setiap tiga hingga lima hari. Dia diam-diam mengamatinya setiap waktu. Bagian dalam Soul Supressing Orb merupakan lorong cahaya yang panjang dan tak berujung. Seperti sungai panjang yang mencapai kedalaman segel. Darah merah tua mengalir di dalam sungai panjang ini, dan energi jiwa murni bergolak di dalamnya. Energi itu meluas ke kedalaman dunia yang luas. Tak lama kemudian, darah yang telah dimurnikannya dan energi jiwa yang telah diekstraksi dari tubuhnya menyatu menjadi sungai panjang. Dalam pengamatannya, sungai panjang itu seperti pita yang perlahan menyusut ke dunia dalam. Jiwa Kinlai mengikutinya sepanjang jalan. Pita yang mengekstraksi energi jiwa dan darahnya pertama kali menyusut ke ruang pertama. Di ruang ini, banyak diagram roh dan diagram konsep frost melayang tinggi di udara. Tubuh leluhur darah terbungkus dalam bola cahaya berdarah. Tubuhnya juga tidak bergerak di ruang ini seperti pembulu darah. Secara harfiah, ini adalah ruang kedua dari Soul Supressing Orb. Kemanapun dia memandang, ada energi besar yang tidak hilang. Namun, ruang yang tampaknya luas ini hanya berisi lima diagram besar seperti awan dan tubuh leluhur darah. Saat ini, dalam persepsi jiwa Kinlai, ruang ini tidak tampak seluas yang ia bayangkan. Ruang di belakang diagram roh itu dipenuhi awan-awan yang mengalir dan tampak seperti hidup. Di sanalah kekuatan jiwa dan darahnya diambil, tempat di mana ia akhirnya menghilang. Kinlai tahu betul bahwa itu adalah jalan menuju ruang berikutnya, tingkat ketiga dari Soul Supressing Orb. Jiwanya melayang ke area awan yang mengalir. Setelah ragu sejenak, dia mencoba menyerang. Tiba-tiba, rasa sakit yang merobek menusuk ke dalam jiwanya dan menyebabkannya bergetar. Namun di saat berikutnya, gumpalan jiwa Kinlai akhirnya berhasil menembus batasan dan melangkah ke level ketiga dari Soul Supressing Orb. Telah mencapai ruang ketiga. Pola yang sangat besar, rumit dan ajaib hingga menyilaukan bagaikan jaring laba-laba yang menutupi seluruh langit dan bumi, memenuhi setiap sudut lantai ketiga. Garis-garis terang itu tersusun rapat seperti urat dan pembulu darah yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuh manusia. Garis-garis itu misterius dan tak terduga karena saling terkait untuk membentuk diagram yang tak terlukiskan. Di dalam diagram besar ini terdapat banyak diagram roh dasar. Ada juga banyak diagram roh tingkat menengah yang mendalam yang belum pernah dilihat Kinlai sebelumnya. Ketika jiwanya masuk, ia bersentuhan dengan garis-garis yang ada di mana-mana. Gumpalan jiwa ini segera terisi dengan informasi dan tenggelam. Diagram jaring laba-laba raksasa yang memenuhi seluruh ruang itu segera memancarkan cahaya menyilaukan seperti lampu yang menyala. Seluruh ruang menjadi sangat terang. Jiwa Kinlai diserang oleh sejumlah besar informasi. Energi jiwanya yang tersisa dengan cepat dikonsumsi. Gumpalan jiwa ini segera menjadi kabur dan cepat menghilang. Wuss! Esensi paling mendasar dari jiwa tiba-tiba melewati tingkat kedua dan mencapai tingkat pertama. Kemudian, esensi itu terbang keluar dari dahinya dan kembali ke danau jiwanya. Dalam sekejap, pengetahuan dan informasi tentang prasasti dari banyak diagram roh kelas menengah membanjiri seperti air pasang. Mereka tercetak di kedalaman jiwanya seperti jejak mental yang cemerlang. Kinlai duduk tak bergerak. Matanya redup saat ia tenggelam dalam kondisi tertentu. Dia mencerna sejumlah besar informasi, mengaturnya dan memahami diagram roh yang diwakili oleh pengetahuan tersebut. Bersamaan dengan itu, suatu suara keras bergemuruh terus-menerus dalam benaknya, menyebabkan ia merasa pusing dan berkunang-kunang. Diagram roh adalah uratna di dunia, garis hukum. Diagram roh adalah perwujudan kekuatan yang paling kecil, paling nyata, dan paling langsung. 604. Setelah sekian lama, Kinlai akhirnya mencerna pesan besar dari Soul Suppressing Orb tingkat ketiga. Itu hanyalah diagram roh tingkat menengah, Spirit Sealing. Diagram roh yang disebut penyegelan roh ini hanyalah salah satu komponen dari diagram roh raksasa di ruang ketiga. Diagram ini terdiri dari puluhan ribu garis yang saling terkait. Penyegelan roh hanya memiliki satu kegunaan, yaitu menyegel jiwa. Untuk menyegel jiwa di dalam diagram roh, untuk menjadi bagian dari diagram roh, untuk menjadi semacam energi bagi diagram tersebut. Artinya, jika suatu roh disegel di dalam artefak roh, maka akan ada jiwa di dalam artefak roh tersebut. Sebagai seorang perajin, Kinlai memahami apa itu Spirit Sealing, dan seberapa besar hal itu dapat meningkatkan kekuatan artefak roh. Diagram roh adalah uratna di dunia, garis hukum, dan perwujudan kekuatan yang paling kecil, paling benar, dan paling langsung. Suara yang terngiang dalam benaknya masih melekat dan tidak serta-merta hilang, masih bergolak. Membuka matanya, Kinlai merenungkan arti kata-kata itu sambil mengulanginya, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Pembulu darah, hukum, diagram, kekuatan itu sendiri. Mata Kinlai berangsur-angsur berbinar. Pikirannya bergerak, dia mengeluarkan tablet roh secara acak, mengumpulkan energi roh, dan mulai menulis pada tablet roh tersebut. Dia mencoba menuliskan Spirit Sealing. Beberapa menit kemudian, ledakan. Tablet roh itu tiba-tiba meledak, gumpalan asap tebal mengepul keluar. Sebuah tablet roh telah hancur. Dia hanya menuliskan beberapa persepuluh baris dari diagram penyegelan roh yang rumit sebelum melakukan kesalahan pada rinciannya, yang menyebabkan diagram tersebut runtuh. Dia tidak patah semangat. Dia mengeluarkan tablet roh baru. Kinlai terus menulis. Dia gagal lagi dan lagi. Tablet roh itu hancur dengan cepat. Dalam waktu singkat, ada setumpuk pecahan tablet roh di sekelilingnya. 17 tablet roh meledak karena ini. Namun, selama proses penulisan diagram roh, pikirannya jauh lebih tenang dan tenteram. Lama kemudian, Kinlai yang telah mengeluarkan banyak sekali energi jiwa, berhenti menuliskan spirit sealing dan memfokuskan kesadarannya pada tubuhnya. Dia memeriksanya dengan saksama. Danau jiwa jernih jelas telah menyusut drastis karena pengeluaran energi jiwa yang berlebihan. Air di danau jiwa adalah energi jiwa murni, dan jiwa sejati yang terbenam di danau jiwa terbentuk dari kesadaran jiwa, jejak memori, dan asal-usul. Saat kekuatan jiwanya terkuras, danau jiwanya akan menyusut. Semakin banyak kekuatan jiwa yang digunakan, semakin kecil pula danau jiwanya. Setiap kali soul suppressing orb menguras energi jiwanya, soul lake-nya akan membeku. Ketika dia mengisi ulang kekuatan jiwanya dengan kristal jiwa, kekuatannya akan menyusut sekitar setengahnya. Danau jiwanya perlahan akan terisi dan kembali ke keadaan semula. Ini semua terjadi karena peningkatan dan penurunan kekuatan jiwa. Jiwa sejati yang terbenam di danau jiwa terbentuk dari asal mula kesadaran dan ingatan jiwa. Jiwa sejati perlu diberi nutrisi oleh danau jiwa. Ketika energi jiwa habis, danau jiwa akan mengering. Tanpa nutrisi dari soul lake, true soul akan cepat melemah. Tanpa nutrisi dari kekuatan jiwa, true soul akan perlahan menghilang. Di bawah kendali kekuatan jiwanya, gumpalan kesadaran psikis yang membentuk jiwa sejatinya dapat dilepaskan untuk mendeteksi kehidupan, memahami aura semua makhluk hidup, dan bahkan menyerang musuh-musuhnya. Banyak teknik spiritual yang kuat dan artefak spiritual khusus yang perlu dihubungkan dengan kesadaran psikis agar dapat membentuk serangan yang kuat dan menampilkan efek ajaib. Namun, kesadaran jiwa adalah bagian dari jiwa sejati. Begitu kesadaran jiwa hancur, jiwa sejati juga akan terluka. Ketika kesadaran yang terkondensasi mengalami kerusakan besar, jiwa sejati secara bertahap akan menjadi tipis dan kabur. Serangkaian pikiran melintas di benak kinlay seperti kilat. Entah mengapa, dia menemukan bahwa dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang misteri danau jiwa dan jiwa sejati. Selain itu, dia menemukan bahwa saat dia menenangkan diri dan mengukir soul sealing orb, meskipun dia gagal berulang kali, jiwa sejatinya tampak diperbaiki dan diperkuat sedikit demi sedikit. Dia mengumpulkan seluruh kesadaran pikirannya dan dengan hati-hati memeriksa jiwa sejati di danau jiwanya. Kemudian, dia memasuki jiwa sejati. Dia menemukan bahwa tampaknya ada retakan kecil yang hampir tidak dapat dibedakan di kedalaman jiwa sejati yang mengandung kekuatan guntur dan kilat. Selain itu, dia tidak dapat merasakan keberadaan retakan tersebut. Tempat-tempat di mana retakan itu berada dipenuhi dengan guntur dan energi petir yang dahsyat. Tampaknya retakan itu tidak memengaruhi jiwa sejati, dan dia tidak merasakan bahaya apapun. Namun, dia punya firasat buruk. Ini. Setelah merenung cukup lama, ekspresi Kinlai berubah saat ia perlahan menyadari sesuatu. Kultivasi pemusnahan petir surgawi menggunakan guntur dan kilat untuk menempa jiwa. Meskipun menempa jiwa, namun secara tidak langsung juga melukai jiwa sejati. Retakan kecil yang biasanya tidak ia sadari terbentuk di tanah terlarang guntur dan saat ia menggunakan guntur dan kilat untuk meredam jiwa sejati pada burung phoenix api. Retakan kecil pada jiwa sejati dapat disembuhkan dan pulih secara perlahan, tetapi prasyaratnya adalah ia tidak berkultivasi tanpa pengendalian diri. Kalau dia tidak tahu bagaimana cara menahan diri dan tidak tahu berapa banyak kerusakan yang akan disebabkan oleh pemberantasan guntur surgawi pada jiwa sejati, lalu berkultivasi dengan paksa sebelum dia pulih, akan tiba saatnya jiwa sejatinya akan terkoyak atau bahkan meledak. Itu berarti jiwanya akan hancur. Yang paling menakutkan adalah dia sama sekali tidak menyadari bahaya ini sebelumnya. Dia tidak tahu bahwa kultivasi pemusnahan petir surgawi disertai dengan bahaya yang begitu mengerikan. Hari ini, ketika dia sedang mengukir segel roh, dia secara aneh menemukan bahwa ketika dia berkonsentrasi pada pengukirannya, retakan-retakan itu membaik dengan cara yang tidak dapat dia pahami. Kinlai tiba-tiba berkeringat dingin. Dia tiba-tiba menyadari bahwa jika dia tidak menyadari kekurangan dari kultivasi pemusnahan guntur surgawi atau menyadari kelainan pada jiwa sejatinya, dia pasti telah menyebabkan bencana besar di masa mendatang. Dia akhirnya menyadari bahwa saat dia mengolah pemusnahan guntur surgawi, kakeknya sering berbicara tentang penempaan artefak dan keajaiban diagram roh. Itulah sebabnya dia memperlakukan bola penekan jiwa sebagai harta hidupnya. Diagram roh di tingkat ketiga Soul Suppressing Orb dapat memperbaiki keretakan dalam jiwa sejati dan menebus kekurangan dari kultivasi Heavenly Thunder Eradication. Mungkinkah semua ini bagian dari rencana kakeknya? Mungkinkah bahkan jalur kultivasinya pun diatur dengan cerdik? Pikiran Kin Lai dipenuhi dengan pertanyaan. Pada hari-hari berikutnya, ia terus memadatkan energi jiwa dan menggunakan tablet penyegel iblis untuk memulihkan darah dan energinya. Tak lama kemudian, Soul Suppressing Orb kembali mengekstraksi energi jiwa dan darahnya. Seberkas kesadaran pikirannya mengikutinya hingga ke level ketiga Soul Suppressing Orb. Dia hanya bisa menyaksikan benang yang berisi energi jiwa dan darahnya secara bertahap menyusut menjadi diagram raksasa yang memenuhi seluruh level ketiga Soul Suppressing Orb dan menghilang ke tengah jaring laba-laba. Dia segera menyadari bahwa mata air jiwa murni, tiga tubuh roh, dan bahkan lebih banyak lagi hal ajaib yang akan datang. Terlebih lagi, karena dia belum sepenuhnya memahami misteri penyegelan jiwa, gumpalan jiwanya tidak memicu perubahan apapun di tempat ini. Dia tidak mengaktifkan diagram raksasa dan memperoleh lebih banyak pengetahuan tentang diagram roh di tengahnya. Tepat saat gumpalan jiwanya hendak pergi, dia melihat tiga makhluk kecil berwujud kilin api, binatang kristal guntur, dan kilin api tiba-tiba melayang keluar dari tengah jaring laba-laba raksasa. Ketiga makhluk kecil itu, yang tidak dapat dibedakan apakah mereka asli atau palsu, berlari dengan gembira menuju gumpalan jiwanya begitu mereka muncul. Di mata Kin Lai, mereka adalah bola api yang berkobar, hamparan cahaya hijau, serta sambaran guntur dan kilat yang dahsyat. Meskipun ketiga makhluk kecil itu memberinya aura kasih sayang, Kin Lai tidak berani bersentuhan dengan mereka di tempat ini. Dia tidak punya pilihan selain mundur dalam keadaan menyedihkan. Dia sudah tahu bahwa kesadaran jiwanya adalah bagian dari jiwa sejatinya. Jika kesadaran itu hancur dan terlarut, jiwa sejatinya akan rusak parah dan menjadi tidak jelas. Suara mendesing. Seberkas kesadaran jiwa memasuki danau jiwanya dan menyatu dengan jiwa sejatinya. Kin Lai buru-buru membuka matanya. Ketiga makhluk kecil itu berubah menjadi tiga gumpalan cahaya aneh dan terbang keluar dari antara alisnya. Mereka perlahan-lahan tumbuh seukuran kepalan tangan dan mendekatinya dengan intim, meminta makanan. Kristal api surgawi, kristal yang mengandung sejumlah besar energi guntur dan kilat, dan ranting hijau yang diperolehnya dari Xie Jing Suan dengan cepat tersebar di tanah. Ketiga makhluk itu segera melompat dan makan dengan lahap. Tepat pada saat itulah sambaran petir menyambar mereka bertiga dan jatuh ke arah kepulauan matahari terbenam dari jarak yang sangat jauh. Kilatan petir itu mendarat di sebuah pulau terpencil yang dihuni oleh lima orang, meledakan sebuah lubang raksasa yang luasnya beberapa ratus meter persegi. Lei Yan, Juli, dan sekelompok orang surah yang tinggi semuanya memiliki ekspresi yang menyedihkan di dasar lubang. Eh, orang-orang surah tidak menyalahkan Lei Yan atas kecerobohannya setelah dia mendarat di tanah. Sebaliknya, matanya yang berbentuk salib bersinar dengan cahaya yang mengejutkan saat dia berseru kaget, roh kekosongan dan kekacauan. Tiga bayi roh kekosongan dan kekacauan. Juli benar-benar bingung. Lei Yan juga tercengang pada awalnya. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya mengerti dan berseru, roh kekosongan Ikuti aku. Manusia ras asura bernama Hester mengambil waktu sejenak untuk menentukan arahnya sebelum terbang ke kejauhan. Dia seperti cahaya hitam yang membelah langit. Tuan, apa itu roh kekosongan dan kekacauan? Tanya Juli dengan tatapan kosong. Ekspresi Lei Yan serius. Ia berpikir sejenak dan berkata, Ikuti Hester dulu. Awasi dia dan jangan biarkan dia membuat masalah di sini. Mencengkeram leher Juli, Lei Yan meraung pelan dan berubah menjadi sambaran petir, menuju ke arah Hester. Hampir pada saat yang sama, Sing Yu Miao, Siang Si, dan para master lainnya yang tersebar di sekitar kepulauan matahari terbenam membuka mata mereka. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kesadaran jiwa seluas lautan sepenuhnya menutupi kepulauan matahari terbenam seolah-olah langit sedang runtuh. Itulah pencegah jiwa seorang guru sejati. Saudara-saudara keluarga Sing, Siang Si, dan yang lainnya bergegas keluar dari ruang kultivasi mereka dan berdiri di titik tertinggi, melihat sekeliling. Tak lama kemudian, mereka melihat cahaya hitam dan sambaran petir menyambar ke arah pulau tempat Kin Lai menginap. Tanpa ragu-ragu, mereka bergerak menuju pulau itu secepat yang mereka bisa. Di sebuah gunung berbatu di pulau itu, di sebuah menara batu yang terbuat dari bebatuan kasar, Kin Lai menyipitkan matanya, ekspresinya tenang saat dia melihat ketiga makhluk kecil melahap materi roh khusus. Pada saat ini, teror yang menyebabkan jiwanya bergetar seketika menyelimuti seluruh kepulauan matahari terbenam. Ekspresi Kin Lai berubah. Sebelum dia bisa bereaksi, cahaya hitam merobek lapisan pembatasan di menara batu, menghancurkan dinding batu, dan tiba-tiba mendarat di ruang kultifasinya. Itu adalah ras asing yang tingginya hampir 3 meter, dengan ekspresi yang ganas. Kulitnya ditutupi dengan keratin alami. Ras asing memiliki mata berbentuk salib. Seperti bintang yang dingin, mereka memancarkan cahaya jernih dan dingin. Aura yang mengemparkan menyebar ke segala arah dengan orang luar ini sebagai pusatnya. Bang-bang-bang. Menara batu tempat dia berada, bebatuan yang keras dan kasar langsung hancur dan meledak, berubah menjadi debu. Beberapa detik kemudian, menara batu itu runtuh. Kin Lai memucat. Pada saat berikutnya, ia menemukan bahwa bangunan batu tujuh lantai dengan puluhan kamar telah menjadi debu. Dia sendiri duduk tegak di udara, ditopang oleh gravitasi yang tak dapat dijelaskan. Ketiga makhluk kecil itu memegang rat-rat bahan-bahan spiritual, wajah mereka kosong. Roh Void dan Chaos adalah Roh Void dan Chaos yang masih bayi, dan jumlahnya ada tiga. Mata Hester yang menggetarkan jiwa menatap ketiga makhluk kecil itu dengan ekspresi yang sangat serius. Ekspresi Kin Lai berubah. Dia ragu-ragu sejenak. Dia memanggil tubuh leluhur darah dan menenggelamkan jiwanya ke dalamnya. Melolong. Harta karun Sue Sazong. Ia juga dipanggil dari dalam tubuh leluhur darah, melepaskan aura jahat yang mengguncang bumi. Siapakah kamu? Kin Lai bertanya dengan suara rendah saat dia berdiri di atas kepala naga tulang darah, yang merupakan leluhur darah. Dia menemukan bahwa bahkan leluhur darah sang dominator jiwa bukanlah tandingan ahli dari suku surah ini dalam pertarungan sesungguhnya. Orang ini jelas tidak setingkat dengan Xiauchang atau Zheng Sihe. Dia jauh melampaui alam fragmentasi. Lei Yan buru-buru berteriak, Hai sangat gegabuh. Kilatan petir lain datang. Culi berteriak dari jauh, tetapi suaranya benar-benar tenggelam oleh Lei Yan. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Namun, Culi dan Kin Lai melihatnya dan buru-buru berteriak kaget. Dia segera menyadari bahwa pendatang baru itu adalah seorang praktisi bela diri dari sekte Terminator. Dia sedikit santai. Ahli dari suku surah tidak melihat ke arah Lei Yan atau Culi. Dia terus menatap ke arah tiga makhluk kecil itu. Ketiga makhluk seukuran kepalan tangan itu tidak menunjukkan rasa takut di bawah tatapan Hester. Bahkan, mereka memamerkan gigi mereka dan membuat gerakan mengancam. Menghadapi aura Hester yang luar biasa, bahkan Xing Yu Miao dan yang lainnya tidak berani mendekat. Ekspresi mereka dipenuhi rasa takut. Namun, ketiga makhluk kecil itu sama sekali tidak takut. Itu benar-benar suatu keajaiban. Hester, kakak laki-lakiku mengirimimu undangan semata-mata karena dia berutang budi padamu, orang-orang surah. Sebaiknya kau tidak membuat masalah. Lei Yan terus berteriak. Tubuh dari blood progenitor, artefak roh kelas surga, dan roh kekosongan dan kekacauan. Mata jahat Hester menatap tajam ke arah Kin Lai. Cahaya aneh melintas di matanya yang berbentuk salib, dan dia memancarkan aura yang semakin berbahaya. Seolah-olah dia bahkan tidak mendengar kata-kata Lei Yan. Wus-wus-wus. Pada saat itulah delapan pusaran air besar muncul di laut dalam di samping pulau kecil itu. Delapan mayat dewa itu tampak seperti binatang raksasa yang melepaskan diri dari segel mereka. Mata mereka yang seperti lentera menatap Hester pada saat yang sama, dan mereka berjalan ke arahnya dengan aura yang hebat. Masih ada delapan mayat dewa berkepala. Ekspresi Lei Yan sedikit berubah. Hester juga tergerak. Saat dia melihat delapan mayat dewa perlahan mengelilinginya, dan Kin Lai tenggelam ke dalam tubuh leluhur darah, dia akhirnya ragu-ragu. Hester, jangan lupa tujuanmu datang ke sini dan perjanjian yang kau buat dengan sekte Terminator. Lei Yan mengingatkannya. Orang-orang surah terdiam. Setelah beberapa lama, dia menarik auranya sedikit demi sedikit. Niat membunuh yang menyelimuti seluruh pulau matahari terbenam surut seperti air pasang. Semua praktisi bela diri pulau matahari emas yang tegang akhirnya menghela nafas lega. Saudara-saudara keluarga Sing saling berpandangan, wajah mereka penuh dengan kepahitan. Baru sekarang mereka menyadari bahwa kekuatan peringkat perak seperti pulau matahari emas tidak dapat menahan satu serangan pun dari para ahli sejati dari negeri kekacauan. Namun, jika ahli orang surah yang bernama Hester ini berani melakukan pembunuhan masal, ia dapat membunuh setiap makhluk hidup di pulau Goldsun dalam waktu dua jam. Bahkan delapan mayat dewa mungkin tidak dapat menghentikan anggota klan ras asing bernama Hester dari membantai musuh-musuhnya. Kin Lai, ini paman senior saya, dan ini Tuan Hester dari suku Surah. Culi akhirnya memiliki kesempatan untuk berbicara. Aku tahu kau tidak akan mati semudah itu. Kin Lai menatap Hester saat berbicara kepada Culi. Ada tiga tubuh elit kuno di sini, dan mereka milikmu. Kamu dapat memilih sesukamu. Bagus, bagus. Culi menganggup dengan ekspresi aneh. Setelah itu, semua orang terdiam dan menatap Hester. Sebelum orang ini menjelaskan pendiriannya, mereka tidak berani menurunkan kewaspadaannya atau membahas hal lain. Apa yang ingin kau tukarkan dengan roh Void dan Chaos? Setelah sekian lama, Hester akhirnya berbicara lagi. Tatapannya tertuju pada Kin Lai. Kin Lai mengerutkan kening dalam dan berkata, Aku masih tidak mengerti. Siapakah penguasa pulau Goldsun Island, Lei Yan? Sing Yu Miao terbang mendekat, membungkuk sedikit, dan berkata, Saya Sing Yu Miao. Saya tidak peduli siapa namamu. Lei Yan melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, Kecuali kamu, semua praktisi bela diri Pulau Matahari Emas harus segera meninggalkan pulau ini. Sing Yu Miao terdiam sejenak. Dia tidak bertanya mengapa. Dia menganggup ke arah Sing Yu Yuan dan berkata, Semua orang harus pergi. Baiklah. Atas desakan Sing Yu Yuan, Siang Si dan yang lainnya yang bergegas datang dari pulau lain segera berangkat dengan kereta perang kristal mereka. Tak lama kemudian, bahkan Sing Yu Yuan pun dengan patuh menjauh, tidak berani melangkah lebih dekat. Aura Hester dan Lei Yan membuat mereka secara naluriah merasa takut. Mereka tahu bahwa meskipun mereka tetap tinggal, mereka tidak akan dapat melakukan apapun. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan Pulau Matahari Emas dan membunuh semua ahlinya dalam waktu singkat. Di tanah kekacauan, mereka yang memiliki kekuasaan absolut biasanya memiliki hak absolut untuk berbicara. Tiga menit kemudian, hanya tiga praktisi bela diri dari Sekte Terminator dan Sing Yu Miao yang tersisa di pulau tempat Kin Lai berada. Song Ting Yu dan yang lainnya masih menyerap energi dari tubuh elit kuno di pulau lain. Culi, apakah ada mata air jiwa murni di makam dewa? Apakah anak ini mendapatkan semuanya? Culi menganggup tanpa suara. Aku tahu itu. Mengerti? Lei Yan menganggup. Mata air jiwa murni dan banyak hal lainnya diperlukan untuk menciptakan roh kekosongan dan kekacauan. Meski begitu, peluang mereka untuk tercipta sangatlah kecil. Setelah jeda sejenak, Lei Yan menatap Kin Lai dalam-dalam dan berkata, Nak, bagaimana kamu menciptakan roh kekosongan dan kekacauan? Saya tidak punya komentar. Kin Lai mengerutkan kening. Lei Yan terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, roh kekosongan dan kekacauan adalah makhluk yang sangat unik. Mereka hanya dapat diciptakan dengan mata air jiwa murni yang murni dan tanpa cacat serta tubuh roh dengan satu atribut. Jia Zizai menggelengkan kepalanya. Lei Yan tidak dapat menahan tawa. Aku tidak perlu menjelaskannya kepadamu. Karena kamu dapat menciptakan tiga roh kekosongan dan kekacauan, kamu jelas tahu apa yang harus ditambahkan. Bagaimana kau tahu akulah yang menciptakannya? Kin Lai terkejut. Huff, Hester lah yang menyelah kali ini. Ketiga roh Void dan Chaos jelas memiliki aura jiwa dan esensi darahmu. Kami bisa mengetahuinya pada pandangan pertama. Dalam hati terkejut, Kin Lai bertanya, apa sebenarnya roh kekosongan dan kekacauan itu? Lei Yan meliriknya. Setelah ragu sejenak, dia berkata, roh bayi Void dan Chaos dapat memakan kristal dan material roh. Nafsu makan mereka tumbuh dari kecil menjadi besar. Saat mereka berevolusi dan berubah, mereka dapat memakan lebih banyak hal menjadi semakin menakutkan. Sambil menunjuk ke arah roh kekosongan dan kekacauan yang berbentuk binatang kristal petir, Lei Yan berkata, ini adalah roh kekosongan dan kekacauan yang beratribut petir. Awalnya, ia akan memakan kristal petir dan kayu petir. Kemudian, ia dapat memakan semua petir dan kilat di makam para dewa dan tanah terlarang petir. Kemudian, ia akan memasuki dunia tambahan, di mana ia akan melahap semua yang mengandung petir, termasuk semua kekuatan petir di dunia tambahan. Dengan begitu, tidak akan ada yang tersisa di dunia yang mengandung petir. Bahkan petir di langit dan kolam petir akan dilahapnya. Kin Lai memucat karena terkejut. Sing Yu Miao dan Chuli, yang tidak tahu tentang spirits of void dan chaos, juga bergidik. Kalau benda ini berevolusi sampai ke puncaknya dan bertransformasi tanpa hambatan, akan tiba saatnya di mana tidak akan ada lagi guntur dan kilat di dunia ini. Lei Yan menunjuk ke tanah di bawah kakinya. Ini adalah alam roh, dunia yang luas dan hampir tak berujung yang merupakan asal semua dunia tambahan. Tiga roh void dan chaos Anda berisi guntur, api, dan kayu. Jika Anda membiarkan mereka berevolusi hingga mencapai puncaknya, mereka akan mampu mengeluarkan potensi penuh mereka. Ekspresi pahit muncul di wajah Lei Yan. Dia tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi Kin Lai dan Sing Yu Miao tahu apa yang dia maksud. Hati semua orang berangsur-angsur menjadi dingin. 606 Setelah mendengar penjelasan Lei Yan, Kin Lai tidak dapat menahan perasaan berat ketika dia melihat ketiga kawan kecil itu lagi. Sing Yu Miao memandang ketiga makhluk kecil itu seolah-olah mereka adalah momok besar dan binatang buas. Ekspresinya sangat tidak wajar. Setiap makhluk hidup yang berevolusi hingga tingkat ekstrim akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Namun, dalam proses transformasi, banyak makhluk hidup yang kuat akan kehilangan api jiwanya sebelum mereka dapat tumbuh cukup kuat. Pakar dari suku Sura menatap dalam-dalam pada tiga roh void dan chaos dan berkata dengan tenang, roh void dan chaos itu sama. Menurut catatan suku Sura, roh void dan chaos yang dapat berevolusi ke tingkat sembilan hampir mustahil ditemukan. Roh void dan chaos tingkat sepuluh hanya ada dalam legenda. Tetapi roh void dan chaos sudah berada pada peringkat lima saat mereka baru lahir. Lei Yan meringis. Evolusi makhluk-makhluk yang sangat istimewa di dunia ini bahkan lebih sulit dan berbahaya daripada evolusi binatang roh. Dohester sangat tenang saat dia berkata dengan acuh tak acuh, jika ketiga roh void dan chaos bayi ini hanya memakan bahan-bahan roh seperti kristal api surgawi, mereka akan membutuhkan setidaknya sepuluh tahun untuk berevolusi dari peringkat lima ke peringkat enam. Setelah itu, waktu yang dibutuhkan mereka untuk berevolusi dari peringkat lima ke peringkat enam akan menjadi sekitar sepuluh kali lebih lama daripada waktu sebelumnya. Sepuluh kali kinlay terkejut. Roh void dan chaos lahir pada tingkatan lima. Dengan kecepatan evolusi normal, mereka akan mencapai tingkatan enam dalam sepuluh tahun, tingkatan tujuh dalam seratus tahun, tingkatan delapan dalam seribu tahun, dan tingkatan sembilan dalam sepuluh ribu tahun. Ini adalah sejarah evolusi yang panjang dan tak berujung. Selama proses evolusi, roh void dan chaos mungkin tidak selalu berjalan mulus. Mereka akan menghadapi berbagai macam bahaya yang tak terduga, dan jika mereka gagal sekali saja, jiwa mereka akan hancur. Dohester melanjutkan. Tiga roh kekosongan dan kekacauan. Awalnya, dia masih mendengarkan pembicaraan itu. Namun lama-kelamaan, ia merasa mengantuk. Mereka bahkan tidak bermain dengan kinlay sebelum dengan malas menggali dahi kinlay. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi tiga sinar cahaya gelap dan menghilang di antara alis kinlay. Mereka jatuh langsung ke tingkat yang tidak dapat dideteksi kinlay di dalam soul suppressing orb. Di tanganmu, butuh setidaknya sepuluh tahun bagi mereka untuk berevolusi ke peringkat enam. Di peringkat tujuh, butuh setidaknya seratus tahun. Dan ini adalah skenario terbaik. Namun, jika Anda bersedia memberikan tiga roh void dan chaos kepada saya, dengan sumber daya yang sangat besar dari orang-orang surah, tiga roh void dan chaos dapat mencapai peringkat enam dalam tiga tahun. Sekitar tiga puluh tahun kemudian, mereka dapat mencapai peringkat tujuh. Hester berkata perlahan. Kinlay menggelengkan kepalanya dan menunggu penjelasannya. Dia tahu bahwa Kinlay tidak akan meminta roh void dan chaos tanpa alasan. Darah roh void dan chaos tingkat tujuh sangat berguna bagi kita. Harga yang harus dibayar untuk membantumu menaikkan roh void dan chaos ke tingkat tujuh adalah tiga roh void dan chaos harus menunggu hingga mencapai tingkat tujuh. Kami akan mengambil darah selama setahun. Hester mulai serius. Jangan khawatir. Roh void dan chaos hanya akan berhenti tumbuh saat darah mereka diekstraksi. Darah yang diekstraksi tidak akan memengaruhi masa depan mereka. Dengan kata lain, tiga roh kekosongan dan kekacauan tingkat tujuh akan kembali kepadamu pada tahun ke-34. Setelah ragu sejenak, Hester menambahkan, jika kamu masih hidup. Nada bicara Kinlay dingin. Ekspresi Hester menjadi gelap. Dia mendemus dan berkata, tahukah keberapa banyak bahan roh yang dibutuhkan untuk mengembangkan tiga roh void dan chaos ke tingkat tujuh dalam 33 tahun. Kinlay berkata dengan santai. Ini setara dengan kekuatan peringkat silver selama seratus tahun di tanah kekacauan. Hester mencibir, aku berbicara tentang kekuatan peringkat silver sejati, bukan sampah seperti tiga keluarga besar. Ekspresi Kinlay akhirnya berubah. Dia tahu betul bahwa setiap pasukan peringkat silver sangat kaya. Setiap tahun, mereka akan memperoleh sejumlah besar bahan roh, batu roh, dan urat kristal dari berbagai benua, hutan mineral, dan bahkan dunia tambahan kecil. Kekuatan peringkat perak harus menggunakan seluruh pendapatannya selama seratus tahun untuk menaikkan tiga roh void dan chaos ke peringkat tujuh dalam waktu 33 tahun. Konsep macam apa ini? Kinlay tidak berani membayangkannya. Nak, kau hanya seorang praktisi bela diri alam Netterpasej. Dengan alam dan prestasimu, kau tidak akan mampu mengembangkan roh void dan chaos ke peringkat tujuh bahkan jika kau menghabiskan seribu tahun. Hester mengangkat alisnya dan melanjutkan, juga, kau tidak tahu rahasia roh void dan chaos. Kau tidak tahu cara menggunakannya. Bahkan jika kau memilikinya, kau tidak akan dapat menggunakannya secara maksimal. Hester melirik Leian dan berkata, bahkan sekte Terminator, yang berhubungan baik dengan ras Asura, tidak benar-benar memahami misteri roh void dan chaos. Mereka hanya tahu betapa destruktifnya mereka pada akhirnya. Jika Anda bersedia memberi kami Spirit of Void and Chaos, Anda tidak hanya akan memperoleh tiga Spirit of Void and Chaos peringkat tujuh dalam 34 tahun, Anda juga akan mempelajari kegunaan sebenarnya. Dari sudut pandang manapun, ini adalah pilihan terbaik bagi Anda. Kin Lai melirik Leian Leian tiba-tiba tersenyum canggung dan berkata, pada kenyataannya, pemahaman kita tentang roh kekosongan dan kekacauan berasal dari orang-orang Sura. Aku sudah menceritakan semua yang ku ketahui tentang roh void dan chaos. Aku benar-benar tidak tahu sisanya. Hanya ras yang benar-benar kuno dan kuat yang dapat memahami roh kekosongan dan kekacauan. Kalian manusia, ekspresi Hester meremehkan. Kalimat ini sama saja dengan menyinggung semua orang yang hadir. Kin Lai, orang-orang Sura sangat dapat dipercaya. Selama mereka berjanji, mereka akan selalu menepatinya. Culi berkata lembut. Kenyataannya, dia tidak perlu mengingatkan mereka. Hampir setiap praktisi bela diri di negeri kekacauan tahu bahwa orang-orang Sura kejam dan haus darah, tetapi mereka juga menghargai janji mereka. Anggota klan Asura tidak pernah mengingkari janji mereka. Tidak pernah ada masalah dengan kerjasama mereka dengan sekte Terminator. Dengan kata lain, selama Kin Lai mengangguk, usulan Hester akan segera dipenuhi. Terlebih lagi, setelah 34 tahun, selama dia, Kin Lai, masih hidup, orang-orang Sura akan memenuhi janji mereka dan memberinya rahasia roh kekosongan dan kekacauan, serta tiga roh kekosongan dan kekacauan peringkat tujuh. Tiga roh void dan chaos hanya perlu dikeringkan oleh orang-orang Sura selama setahun dan berhenti tumbuh selama setahun. Sebaliknya, orang-orang Sura harus membayar sejumlah besar bahan roh dan 33 tahun untuk melindungi roh roh kekosongan dan kekacauan. Ini adalah kesepakatan yang tampaknya sangat menguntungkannya. Kin Lai berjuang secara internal. Lama kemudian, dia menggertakkan giginya dan berkata, aku bisa memberi mereka makan sendiri. Ketika dia mengatakan hal ini, jauh di dalam mata Hester yang berbentuk salib, cahaya yang dalam dan dingin muncul. Aura yang sangat berbahaya segera terpancar dari tubuhnya, secara bertahap menjadi semakin tajam. Jangan keras kepala, nak. Aku tahu Hester, kondisinya bagus. Dia pasti tidak akan memanfaatkanmu. Lei Yan buru-buru mencoba membujuknya. Kin Lai dan Chu Li juga saling mengedipkan mata. Penguasa pulau Goldsoon Island, Sing Yu Miao. Ketika dia melihat cahaya di mata Hester, dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Itu adalah ketakutan yang datang dari lubuk jiwanya. Pada saat ini, jiwa Kin Lai tenggelam ke dalam tubuh leluhur darah. Dia duduk di naga Haus Darah bersama delapan mayat dewa di sampingnya. Kan tetapi, dia masih belum merasa aman. Dia punya firasat jika Hester menyerang dengan kekuatan penuh, tubuh leluhur darah dan delapan mayat dewa tidak akan mampu menyelamatkannya. Secercah kesadaran pikiran, ia menjelajah cincin spasial tubuh utamanya, Kin Lai mencoba memahami sesuatu. Seperti orang yang hampir tenggelam dan berusaha meraih sepotong kayu apung, ia merasakan keinginan kuat untuk hidup. Sebuah prasasti giyok dengan aura yang sangat dahsyat tiba-tiba muncul di benaknya. Setelah beberapa saat terkejut, mata Kin Lai bersinar dengan cahaya dingin. Pada saat berikutnya, sebuah tablet giyok terbang keluar dari cincin spasial tubuh utamanya dan mendarat di telapak tubuh leluhur darah. Limu telah memberikannya kepadanya saat ia berpartisipasi dalam ujian di makam para dewa. Bagian depan token giyok itu diukir dengan naga tanpa tanduk yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Hanya ada satu karakter sederhana di bagian belakangnya. Itu sangat sederhana. Limu pernah berkata bahwa jika dia menggunakan kesadaran pikirannya untuk mengucapkan namanya di tablet giyok, orang itu akan datang untuk menyelamatkannya. Namun, ketika prasasti giyok itu muncul dan mendarat di telapak tangan Kin Lai, baik Layian maupun Hester menjadi pucat, mata mereka nyaris keluar dari rongganya. Tepat saat Kin Lai mencoba menggunakan pikiran kesadarannya untuk menyerang tablet giyok itu, Layian buru-buru berteriak, jangan lupakan saja, aku tidak akan menyebut spirit of void dan chaos lagi. Ekspresi wajah Hester jelek. Nak, dari mana datangnya lempengan batu giyok ini? Seru Layian. Limu dari gunung Pedang Surgawi memberikannya kepadaku. Mengapa Kin Lai berhenti mencoba mengaktifkan tablet giyok itu juga? Pedang Surgawi ke-6 limu, ekspresi limu, dan Layian menjadi lebih menarik. Hester dari suku Sura mendengus keras lalu mengumpat dalam bahasa kuno suku Sura. Secara kebetulan, Kin Lai dapat memahami bahasa orang-orang Sura dan tahu apa yang dikutuknya. Sial, mereka berdua, sepertinya aku tidak bisa menerimanya dengan paksa. Sial. Batuk, batuk. Melihat Kin Lai menganggup dan mengakui bahwa tablet giyok itu berasal dari limu, Layian tiba-tiba tertawa keras dan berkata, mari kita lihat mayat para elit kuno dan selesaikan urusan kita dulu. Dia tidak menyebutkan roh void dan chaos lagi. Jelaslah bahwa Layian ingin bekerja sama dengan Hester untuk menekan Kin Lai dan memaksa Kin Lai mengakui kekalahan. Bagaimanapun, orang-orang Sura adalah sekutu terkuat Sekte Terminator dan sumber utama kekayaan Sekte Terminator. Namun saat dia mengeluarkan tablet giyok dan mendengar nama limu, Layian langsung berubah pikiran dan berhenti membantu Hester menekan Kin Lai. Anehnya, Hester tidak menunjukkan tanda-tanda ingin memaksa Kin Lai menjual tablet giyok tersebut. Ini adalah intimidasi yang tidak terlihat. Sambil menyentuh lempengan batu giyok itu, Kin Lai berpikir sejenak lalu berkata dengan dingin, tubuh para elit kuno akan diambil oleh Gunung Pedang Surgawi terlebih dahulu, kemudian Sekte Iblis Ilusi. Sekte Terminator akan menjadi yang terakhir. Nak, apa maksudmu? Kami sampai di sini lebih dulu, kata Layian dengan marah. Siapapun yang mengatakan mereka sampai di sini lebih dulu, Kin Lai mendengus. Rambut Layian tiba-tiba berdiri tegak. Paman Senior, leluhur berkata bahwa dia berharap untuk membawa Kin Lai ke tanda Gatsroar setelah masalah ini selesai. Jangan bilang kau lupa pengingat lemah, Julie. Layian langsung putus asa dan lesu. Ia berkata, tidak apa-apa, aku lelah. Aku akan istirahat dulu. 607. Aku benar-benar tidak menyangka kau akan membawa sisa-sisa elit kuno keluar dari tanah para dewa yang terkubur. Kupikir kau sudah mati saat makam para dewa meledak. Julie menghela nafas. Pada saat ini, Sing Yum Yao membawa Hesli Yan untuk mengatur tempat tinggal, meninggalkan Kin Lai dan Julie untuk berbicara. Aku tidak heran kau selamat, tapi aku tidak menyangka kau akan sampai di kepulauan setting sun secepat itu. Kau benar-benar ulet. Kin Lai tersenyum. Dasar keras kepala, Julie tersenyum getir. Itu karena aku punya bola petir yang diberikan oleh leluhur. Kalau aku tidak menggunakannya untuk melindungi diriku sendiri saat makam dewa dihancurkan, aku pasti sudah langsung musnah. Meski begitu, aku hanyut dalam arus ruang yang kacau untuk waktu yang lama. Jika leluhur menemukanku beberapa saat kemudian, kekuatan arus yang kacau itu akan menggerogoti energi pelindung bola petir dan mengubahku menjadi debu. Tidak akan ada yang tersisa. Aliran ruang yang kacau mengejutkan Kin Lai. Berdasarkan pengetahuannya, aliran ruang angkasa yang kacau itu sangat mengerikan. Selalu ada badai energi, lubang hitam yang tidak diketahui, dan ledakan yang dapat menghancurkan asal-usulnya. Jika suatu keberadaan alam abadi tidak sengaja masuk, mereka bisa terkikis sedikit demi sedikit dan akhirnya binasa. Leluhur Terminator telah menggunakan bola guntur untuk melindungi Julie, dan bukan saja dia tidak mati, dia bahkan memiliki kemampuan untuk menyeret Julie kembali ke sekte Terminator hidup-hidup. Ya, aliran ruang angkasa yang kacau. Ekspresi Julie berangsur-angsur menjadi serius. Ia berkata, Ku dengar bahwa para ahli yang mencapai alam nirvana memiliki hak untuk menjelajahi aliran ruang yang kacau. Selama bertahun-tahun ini, leluhur telah mengasingkan diri berkali-kali untuk menjelajahi aliran ruang yang kacau. Dia memahami rahasianya dan mampu melindungiku dengan bola guntur. Ini berarti sang leluhur sedang menyelidiki kekuatan guntur dan kilat. Dia telah mencapai suatu alam yang tidak terbayangkan oleh orang biasa. Dia berhenti sejenak. Julie melanjutkan, Jadi, menurutku kamu harus menemui leluhur. Aku yakin dia bisa membantumu dan mengarahkanmu ke arah yang benar. Dia ingin menemuiku. Kin Lai terdiam. Tujuan utama kami kali ini, selain sisa-sisa elit kuno, adalah menyampaikan pesan ini. Kami harap Anda dapat ikut bersama kami ke Terminator Sek. Julie berkata dengan serius, ini adalah undangan dari sang leluhur sendiri. Aku akan pergi ke Terminator Sek, tapi tidak sekarang. Aku sedang dalam banyak masalah akhir-akhir ini, sampai-sampai aku tidak punya waktu. Setelah merenung sejenak, Kin Lai bertanya, Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang roh void dan kekacauan? Julie tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kin Lai bertanya tentang Tolkien Giok. Saya pun tidak begitu yakin. Jawab Julie. Kin Lai tidak bertanya lagi. Sekarang giliran Julie yang bertanya tentang apa yang terjadi di tanah es terlarang. Banyak. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Julie. Dia menceritakan semua yang terjadi di tanah terlarang es, termasuk Kang Chukol, ayahnya, dan pengalaman Jiayue. Anda sungguh beruntung. Julie sangat iri. Itu sama dengan Black Strayan. Di bawah pengaturan Pulau Matahari Emas, Julie menetap sementara waktu. Kin Lai terus mengisi ulang kekuatan jiwanya dengan kristal jiwa. Dia menggunakan tablet penyegel iblis untuk memadatkan darahnya dan berlatih menuliskan diagram penyegelan roh setiap hari. Waktu berlalu dengan cepat. Tujuh hari kemudian, para ahli sekte setan ilusi yang dipimpin si si uling tiba di kepulauan matahari terbenam dengan menunggangi burung luan berwarna-warni. Semua ahli Pulau Matahari Emas merasa khawatir dan keluar menyambut mereka, takut kalau-kalau mereka akan menghadapi murka sekte setan ilusi. Secara nama, Pulau Matahari Emas merupakan pengikut sekte iblis ilusi. Sue Moyan pasti telah melapor kepada sekte iblis ilusi bahwa mereka telah tunduk kepada Sue Sasong. Sing Yu Miao takut akan balas dendam sekte iblis ilusi. Anehnya, si si uling sangat murah hati dan tidak menunjukkan rasa tidak senang. Dia langsung memutus hubungan antara Pulau Matahari Emas dan sekte iblis ilusi, sehingga Pulau Matahari Emas dapat meninggalkan sekte iblis ilusi. Hal ini membuat keluarga Sing dan Siang si curiga. Mereka mengira sekte iblis ilusi hanya akan tenang sementara dan akan membalas dendam setelahnya. Hanya ketika si si uling mengisyaratkan bahwa hubungan guru murid antara Sue Moyan dan Yuling Wei tidak akan berubah dan bahwa mereka dekat, orang-orang di Pulau Matahari Emas akhirnya merasa tenang. Tiga hari berikutnya berlalu. Suara mendesing. Kin Lai menghela napas pelan dan membuka matanya. Ia menatap kristal jiwa yang hancur di tangannya dan menunggu Soul Suppressing Orb menyerap energi jiwa. Soul Suppressing Orb tidak menunjukkan kelainan apapun. Ini adalah pertama kalinya Soul Suppressing Orb tidak langsung menyerap energi jiwa setelah energi jiwanya pulih. Sebelum dia menyadarinya, energi jiwanya telah terkumpul cukup untuk melahirkan roh kekosongan dan kekacauan. Ekspresi Kin Lai sedikit bergetar. Dua hari lagi berlalu. Ketika dia menggunakan tablet penyegel iblis untuk memurnikan setetes darah dan menunggu beberapa saat, dia benar-benar rileks ketika bola penekan jiwa bahkan tidak menyerap darahnya. Pada titik ini, ketiga roh void dan chaos semuanya telah terisi kembali. Sekarang dia hanya perlu menunggu tempat ajaib di kedalaman Soul Suppressing Orb untuk perlahan-lahan menggabungkan tiga pura soul springs yang tersisa, esensi roh logam, tanah, dan air dengan energi jiwa dan darahnya. Kemudian, Bola Penekan Jiwa Kinlai bergumam sambil menyentuh dahinya dengan jarinya. Ia semakin yakin bahwa bola ajaib yang tersembunyi di dalam tubuhnya ini sangat berharga. Benua Retakan Surgawi Di daerah gunung berapi yang meletus, magma melonjak seperti sungai panjang dan mengalir seperti darah panas. Ketua Sekte Sekolah Tianqi, Feng Ye, dan beberapa tetua-tua berkumpul di mulut gunung berapi dan mempelajari kitab suci artefak bersama. Itu benar-benar luas dan mendalam. Berbagai metode penempaan artefak dan diagram roh yang mendalam di tanah kekacauan. Feng Ye memuji. Para tetua lainnya juga sangat setuju. Pada saat ini, Biyu bergegas datang dari kejauhan. Setelah menyapa para tetua, dia dengan hormat melaporkan berita terbaru kepada Feng Ye, sisa-sisa elit kuno yang gugur telah ditemukan. Oh, Feng Ye meletakkan kitab suci artefak, matanya berbinar. Ada sebuah tempat bernama Pulau Matahari Terbenam di wilayah benua pembantaian Surgawi di bawah yurisdiksi Sekte Iblis Ilusi. Berdasarkan informasi yang telah diterimanya sejauh ini, ada Luo Chen, Du Xiangyang, Suemoyan, Qin Lai, dan dua wanita. Biyu merenung sejenak dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ia berkata, Junior bernama Qin Lai telah mengirim pesan ke Sekte Terminator, Gunung Pedang Surgawi, dan Sekte Iblis Ilusi. Ia ingin mereka mengambil sisa-sisa elit kuno. Saat dia mengatakan ini, para tetua sekolah Tianqi terkejut, ekspresi mereka berubah serius. Apa yang dikatakan ketiga pihak? Ekspresi Feng Ye sedikit berubah. Lei Yan dari Sekte Terminator, Cu Li, dan Hester dari suku Surah sudah berada di Kepulauan Matahari Terbenam. Si Siuling dari Sekte Iblis Ilusi juga berada di pulau itu. Luo Nan dan Yan Baiyi dari Gunung Pedang Surgawi sedang dalam perjalanan dan akan tiba dalam dua hari. Biyu berkata dengan hormat. Sekte Terminator, Gunung Pedang Surgawi, dan Sekte Iblis Ilusi tidak bisa diremehkan. Luo Han berkata dengan serius. Feng Ye terdiam. Delapan mayat dewa itu berada di bawah kendali Qin Lai, dia juga memiliki tubuh leluhur darah dan dapat memasuki tubuh leluhur darah dengan jiwanya. Temu bilang. Feng Ye terkejut. Bagaimana dia bisa mengendalikan delapan mayat dewa? Ini tidak mungkin. Dan mereka adalah delapan mayat dewa tanpa kepala. Biyu meringis. Tablet penyegel iblis, delapan mayat dewa, dan enam roh. Mata Luo Han tak berdasar. Apakah Anda memikirkan sesuatu dari ketiga hal ini? Para tetua lainnya dari ras petarung surga berteriak serempak. Ekspresi Feng Ye tampak buruk. Ia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, hanya kita yang tahu rahasia dari tablet penyegel iblis, delapan mayat dewa, dan tujuh roh. Untuk saat ini, sekolah Tianqi akan menonton dari pinggir lapangan. Beritahu Kang Cukol dan biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Kami akan berusaha untuk tidak ikut campur. Bagaimana dengan kekuatan lain, kultus penyihir hitam, gunung binatang buas, dan tiga keluarga besar? Biyu bertanya. Jika kita bisa mendapatkan beritanya, mereka tentu akan tahu apa yang terjadi. Kita tidak akan peduli dengan kepulauan matahari terbenam. Feng Ye menghela nafas. Namun, ada 23 mayat elit kuno di sana. Kami menderita kerugian besar di makam dewa dan belum memperoleh apapun, kata seorang tetua dengan enggan. Barang-barang itu adalah milik orang-orang yang berbudiluhur. Yiyu hanya bisa menyalahkan nasib buruknya karena tidak dapat memperolehnya. Huh, satu-satunya alasan dia bisa kembali hidup-hidup adalah karena Jiang Zuzhe telah menepati janjinya. Anggap saja ini sebagai pertikaian internal Sekte Blutvian selama seribu tahun dan keterikatan mereka dengan tiga keluarga besar Sekte Fudo Hitam. Feng Ye berkata tanpa daya. Semua orang tahu bahwa Sue Moyan adalah putri Sue Li dan penerus sah Sue Sazong. Kin Lai juga menguasai seni roh darah dan dapat dianggap sebagai salah satu orang Sue Sazong. Setelah ragu sejenak, Biyu berkata, sikap apa yang harus kita miliki terhadap Sue Sazong? Tidak ada sikap. Feng Ye mendengus. Ini adalah masalah antara tiga keluarga besar Sekte Penyihir Hitam dan Sue Sazong. Sekolah Tianqi seharusnya tidak terlibat seribu tahun yang lalu. Kali ini, itu bahkan tidak ada hubungannya dengan kita. Dipahami, Biyu mengangguk. Benua Bencana Surgawi, Kota Giyok Hitam. Para pemimpin tiga keluarga besar berkumpul di aula yang hikmat dan bermartabat untuk membahas berbagai hal penting. Siahu Chang dan Siahu Seng telah terbunuh. Sue Moyan adalah keturunan Sue Li, dan Kin Lai dikatakan sebagai murid Sue Li. Patriar keluarga Siahu, Siahu Jie, berkulit gelap dan bertubuh kekar seperti gunung. Ia berbicara dengan ekspresi yang buruk. Pulau Matahari Emas merupakan keturunan dari keluarga Sing. Saudara-saudara keluarga Sing telah menyelinap kembali dan terkadang membunuh beberapa anggota klan kami. Mereka telah melakukan banyak gerakan kecil. Keinginan mereka untuk membalas dendam selalu ada. Kata Supan. Jika Sue Sazong tumbuh kuat, tiga keluarga besar kita akan menderita dendam berdarah. Benua di bawah kaki kita akan diambil kembali oleh Sue Sazong cepat atau lambat. Lin Yuhan berkata sambil mengerutkan kening. Ketiga Patriar mengemukakan pendapatnya. Akan tetapi, Sekte Terminator, Gunung Pedang Surgawi, dan Sekte Iblis Ilusi semuanya telah pergi ke Kepulauan Matahari Terbenam. Orang-orang Sue Sazong jelas-jelas menggunakan sisa-sisa elit kuno untuk menjerat mereka. Kata Xiao Houki. Paling-paling, mereka bisa bersikap netral. Sue Sazong bukanlah pasukan bawahan mereka. Mereka tidak punya alasan atau alasan untuk ikut campur. Xia Houjie mendengus. Kemudian, kumpulkan para ahli dan besiaplah menuju Kepulauan Matahari Terbenam dan membasmi sisa-sisa Sue Sazong. Apa maksud dari kultus penyihir hitam? Maju dan mundur bersama kami. Bagus. Dengan demikian, ketiga keluarga besar mencapai kesepakatan. 608. Enam hari lagi berlalu. Kinlai telah berkultivasi sendirian di pulau tak bernama selama ini. Sambil mengisi danau jiwanya dengan energi jiwa, ia terus memurnikan darahnya dan menuliskan diagram roh. Setiap kali ketiga roh void dan chaos keluar, mereka harus mengonsumsi sejumlah besar kristal api surgawi, guntur, dan material roh kayu. Kinlai secara bertahap menemukan bahwa bahan-bahan di cincin spasialnya tidak mencukupi. Ia mulai merasakan tekanan untuk menaikkan spirit of void dan chaos. Ia akhirnya menyadari bahwa kata-kata Hester itu benar. Jumlah sumber daya yang ia butuhkan untuk menaikkan tiga spirit of void dan chaos ke peringkat tujuh sangat besar. Mungkin sudah waktunya meminta beberapa bahan pada pulau matahari emas, pikir Kinlai. Sore ini, Sing Yu Miao dan Sing Yu Yuan datang menemuinya. Orang-orang dari Gunung Pedang Surgawi datang dan bertanya pada Kinlai. Tidak, Gunung Pedang Surgawi adalah yang terjauh dari kepulauan matahari terbenam. Mereka akan tiba dalam dua hari. Sing Yu Miao menggelengkan kepalanya dan berkata, kami datang dengan harapan kamu akan ikut bersama kami ke lembah bulan biru untuk menemui Miao Yang Su. Miao Yang Su Kinlai mengerutkan kening. Lembah bulan biru dan pulau matahari emas selalu menjadi sekutu yang kuat. Miao Yang Su berasal dari benua bencana surgawi seperti kita dan memiliki dendam yang tidak dapat didamaikan terhadap tiga keluarga besar. Sing Yu Yuan menjelaskan. Kinlai mengerti apa yang Anda coba katakan. Lembah bulan biru sangat kuat, bahkan lebih kuat dari pulau matahari emas. Jika kita dapat bersekutu dengan Miao Yang Su, kita dapat dengan cepat mengambil pulau-pulau milik keluarga Pan, Istana Awan Hitam, dan Pavilion Laut Surgawi. Sing Yu Yuan memiliki ekspresi yang ambisius. Keluarga Pan, Istana Awan Hitam, dan Pavilion Laut Surgawi semuanya adalah pasukan tingkat tembaga. Ketiganya memiliki lusinan pulau. Ada hampir 30 ranjau di daerah itu. Jika kita bisa bersekutu dengan Blue Moon Valley, kita dapat mengambil alih ketiga kekuatan ini sesegera mungkin. Peningkatan kekuatan Gold Sun Island akan sangat jelas terlihat. Meskipun saya tidak tahu apa itu Spirit of Void dan Chaos, Anda akan membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar untuk membesarkannya. Kata Sing Yu Miao. Dia hadir saat Hester dan Lei Yan mencoba mengambil roh void dan kekacauan dari Kin Lai. Menurut Hester, Kin Lai akan membutuhkan sejumlah besar material roh untuk mengembangkan ketiga roh void dan kekacauannya dari peringkat 5 ke peringkat 7. Dia tahu apa yang dibutuhkan Kin Lai. Namun, aliansi tidak bisa langsung menarik Sue Sazong. Kin Lai mengerutkan kening. Blue Moon Valley bukanlah keluarga Pan. Tidak mungkin istana awan hitam atau pavilion laut surgawi akan begitu mudah ditaklukkan. Miao Yang Su jelas bukan tipe orang yang mau hidup di bawah kekuasaan orang lain dalam waktu lama. Selain itu, Sing Yu Miao merenung sejenak sebelum berkata, Sue Sazong saat ini tidak cukup kuat. Bagaimana dengan delapan mayat dewa? Kin Lai tercengang. Keluarga Miao seharusnya memiliki ahli alam Nirvana. Sing Yu Miao menghela nafas. Kin Lai menatap kosong dan terdiam beberapa saat sebelum berkata, Ayo pergi, aku akan pergi bersamamu ke lembah bulan biru. Dia sudah siap, Sing Yu Yuan menunjuk ke langit. Seekor burung finiks api emas melayang di antara awan. Kin Lai menganggup dengan ekspresi berat. Bahkan delapan mayat dewa. Tanpa jiwa, dia mungkin tidak mampu menekan ahli alam Nirvana. Dia mungkin tidak sebanding dengan ahli alam Nirvana bahkan jika dia memiliki tubuh leluhur darah. Dalam kasus ini, tampaknya mengambil alih Blue Moon Fali di bawah komandonya hanyalah angan-angan belaka saat ini. Kecuali Sueli kembali dan menyatu dengan tubuh leluhur darah, kekuatan Sue Sazong akan meningkat pesat hingga ia memiliki kekuatan untuk menekan lembah bulan biru. Hanya dengan begitu ia akan memiliki kesempatan untuk menguasai lembah bulan biru. Di laut biru yang dalam, ada banyak pulau yang tersebar di permukaan seperti oasis. Salah satu pulau memiliki banyak puncak gunung. Pulau itu kaya akan energi spiritual dan dipenuhi pepohonan tua yang rimbun. Pulau itu penuh dengan kehidupan. Ini adalah pulau Zamrut. Di pulau itu, ada sebuah lembah yang sangat luas. Banyak istana yang tinggi dan megah dibangun di atasnya. Ini adalah pangkalan lama Blue Moon Fali. Di puncak istana berbentuk cincin yang tingginya 100 meter, lima orang praktisi bela diri berpakaian jubah biru dengan pola bulan sabit di dada mereka sesekali memandang ke langit. Mereka semua adalah penguasa lembah Blue Moon Fali. Mereka semua berada di alam fragmentasi. Kekuatan mereka tak tertandingi di area tersebut. Ada lebih dari selusin pasukan peringkat tembaga di bawah Sekte Iblis Ilusi. Keluarga Pan, Pulau Matahari Emas, dan Lembah Bulan Biru termasuk di antara mereka. Namun, di antara banyak pasukan bawahan Sekte Iblis Ilusi, Lembah Bulan Biru berada di peringkat 3 teratas. Keluarga Pan dan Pulau Matahari Emas hanya dapat berada di peringkat 10 teratas. Jika Keluarga Pan dan Pulau Matahari Emas benar-benar bertarung melawan Lembah Bulan Biru, mereka tidak akan mempunyai peluang untuk menang. Salah satu dari lima penguasa Lembah Blue Moon Valley memiliki kekuatan tempur serupa dengan Sing Yu Miao, tahap akhir alam fragmentasi. Selain itu, Lembah Bulan Biru berbeda dengan Pulau Matahari Emas. Anggota Keluarga Miao memiliki kekuasaan absolut di Lembah Bulan Biru. Dibandingkan dengan Gold Sun Island, Blue Moon Valley lebih kuat dan lebih bersatu. Kenyataannya, ketika Keluarga Miao berada di benua bencana surgawi, mereka tidak kalah dengan Keluarga Siahu, Su, dan Lin. Dalam beberapa aspek, mereka bahkan lebih kuat. Kalau saja Sekte Blut Vien tidak dikepung oleh seluruh pasukan peringkat perak, Keluarga Miao bahkan mungkin telah menjadi pasukan peringkat perak seandainya Sekte Blut Vien tidak terjebak dalam baku tembak. Setelah Sue Sazong hancur, tiga keluarga besar memburu mereka. Keluarga Sing hampir musnah sepenuhnya. Hanya beberapa yang lolos. Keluarga Miao berbeda. Bahkan saat menghadapi pengejaran tiga keluarga besar, keluarga Miao tetap mempertahankan kekuatannya. Mereka membawa material spiritual mereka dan meninggalkan Pulau Zamrut. Mereka membangun kembali keluarga Miao dengan nama Lembah Bulan Biru. Dibandingkan dengan keluarga Sing, kerugian keluarga Miao jauh lebih ringan. Mereka dengan cepat membangun diri di Pulau Zamrut dan memilih untuk tunduk pada Sekte Iblis Ilusi. Setelah beberapa saat, mereka menjadi Lembah Bulan Biru. Saat ini, keluarga Miao berangsur-angsur berkembang lagi. Meskipun mereka tidak sekuat keluarga Miao di benua bencana surgawi, kekuatan mereka tidak jauh tertinggal. Ada rumor bahwa keluarga Miao sekarang bahkan memiliki seorang ahli alam nirvana. Jika suatu kekuatan memiliki ahli alam nirvana dan terus berkembang, hanya masalah waktu sebelum dapat menyentuh batas alam perak. Setelah keluarga Sing memasuki Pulau Matahari Emas, mereka perlahan-lahan mampu melepaskan diri dari kendali keluarga Pan dan berkembang menjadi pasukan peringkat tembaga. Selain bakat dan kekuatan Sing Yu Miao, keluarga Miao juga membantu mereka. Sebagai salah satu dari lima keluarga besar benua bencana surgawi seribu tahun yang lalu, mereka juga dipengaruhi oleh Sue Sazong dan diburu oleh tiga keluarga besar. Keluarga Miao dan keluarga Sing memiliki pengalaman serupa. Oleh karena itu, saat lembah bulan biru mengetahui bahwa keluarga Sing telah bergabung dengan Pulau Matahari Emas, Ming Li diam-diam mengurus keluarga Sing. Fakta bahwa Pulau Matahari Emas mampu naik dari kekuatan peringkat besi hitam menjadi kekuatan peringkat tembaga sebagian disebabkan oleh keluarga Miao. Sing Yu Miao mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia akan membawa bocah Sue Sazong itu hari ini. Bagaimana menurutmu? Miao Yang Su bertanya perlahan. Keempat penguasa pulau lainnya saling berpandangan. Pulau Matahari Emas telah kembali ke Sue Sazong. Master lembah kedua Miao Wen Fan bertanya setelah beberapa saat. Tidak buruk, Miao Yang Su mengangguk. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun. Dia tinggi, berwajah putih, dan berjanggut pendek. Dia tidak memiliki aura mendominasi seperti orang yang memiliki jabatan tinggi. Sebaliknya, dia memiliki aura seperti seorang sarjana. Sing Yu Miao sendiri mengakuinya. Ah, tampaknya dia telah membantu saudara-saudara keluarga Sing selama bertahun-tahun tanpa hasil apapun. Miao Wen Fan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Ia mengira bahwa setelah 100 tahun, keluarga Miao akan menjadi pasukan peringkat perak dan merekrut Pulau Matahari Emas. Dia tidak menduga hal ini. Mata ketiga master lembah lainnya menjadi gelap dan ekspresi mereka tidak terlihat begitu baik. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Miao telah membantu saudara-saudara keluarga Sing dan membantu Pulau Matahari Emas menjadi pasukan peringkat tembaga. Selain karena keluarga Sing telah mengalami nasib yang sama seperti keluarga Miao, mereka juga memiliki niat lain. Mereka berharap untuk mengambil alih Pulau Matahari Emas di bawah bendera mereka di masa depan dan menjadikannya bagian dari keluarga Miao. Ini akan membantu keluarga Miao mengumpulkan cukup modal untuk menjadi pasukan peringkat perak. Demi tujuan ini, keluarga Miao bahkan telah menikahkan banyak wanita dari garis keturunan langsung keluarga Miao ke dalam keluarga Sing. Putra Sing Yu Miao, Sing Xiao, menikahi putri dari kepala lembah ketiga lembah bulan biru. Putra Sing Yu Yuan, Sing Fuseng, menikahi putri dari kepala lembah keempat lembah bulan biru. Putra Sing Yao dan Miao Yang Su, Miao Hui, saat ini bertunangan. Hal ini menyebabkan keluarga Sing dan keluarga Miao memiliki hubungan yang erat. Kita telah memberi begitu banyak, tetapi pada akhirnya, semuanya sia-sia, kata guru lembah ketiga Miao Kang dengan sedih. Jangan kita bicarakan hal ini sekarang. Miao Yang Su mengerutkan kening dan berkata, Sing Yu Miao datang kali ini dengan harapan dapat bekerja sama dengan kita untuk menghancurkan keluarga Pan, Istana Awan Hitam, dan Pavilion Laut Surgawi. Bagaimana menurutmu tentang ini? Dengan situasi saat ini, apakah kita masih perlu bekerja sama dengan Pulau Matahari Emas untuk mengalahkan ketiga kekuatan ini? Miao Wen Fan mencibir. Usir mereka. Miao Kang juga berkata, 609. Para praktisi bela diri Blut Vienseg dan Gold Sun Island yang berkumpul di tiga pulau bereaksi setelah mendengar peringatan Mo Lingye dan bergegas berpencar. Kin Lai berada di antara kerumunan. Sambil memegang lima blazing profound bomb yang diberikan Tang Siki kepadanya, ia melompat ke laut dan berenang menuju kapal-kapal tiga keluarga besar. Para praktisi bela diri dari fragmentation realm terbang ke langit dengan perisai cahaya yang menyelaukan dan menyerang artefak roh terbang yang diparkir di udara. Mereka yang berada di alam yang lebih rendah menaiki perahu-perahu kecil seperti swat leaf boats atau berenang di laut. Mereka berkumpul seperti gerombolan ikan menuju kapal-kapal tiga keluarga besar Black Voodoo Chult. Racun Voodoo yang menutupi ketiga pulau itu tidak dapat melepaskan kekuatan penghancurnya karena orang-orang telah berpencar. Namun, puluhan ribu serangga Voodoo terus melolong dan mengejar orang-orang dari Blut Vienseg dan Gold Sun Island. Setting Sun Island segera jatuh ke dalam kekacauan. Bekerja sama dengan serangga Voodoo, seorang tetua Black Voodoo Chult dengan tenang memerintahkan. Banyak praktisi bela diri sekte Voodoo hitam yang mengenakan jubah hitam bergegas turun dari langit dengan kereta perang kristal. Orang-orang ini tidak takut dengan racun Voodoo. Mereka bisa masuk dan keluar dari asap beracun sesuka hati. Mereka sama sekali tidak takut racun Voodoo menggerogoti jiwa mereka. Di tengah asap beracun yang tebal, mereka mencari praktisi bela diri sekte Iblis Darah dan Pulau Matahari Emas di mana-mana. Mereka menjerat mereka yang belum lolos dari jangkauan racun Voodoo dan bersiap untuk perlahan-lahan melemahkan mereka sampai mereka mati. Ledakan bom Blazing Profound yang mengguncang bumi meletus dari tiga pulau. Banyak praktisi bela diri sekte Iblis Darah dan Pulau Matahari Emas memegang benda-benda ini. Saat mereka melihat praktisi bela diri sekte Voodoo hitam menyerang, mereka segera meledakkannya tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, praktisi bela diri sekte Voodoo hitam terbunuh. Mereka diledakan menjadi kekacauan berdarah. Mereka tenggelam dalam api tebal. Ada juga beberapa bom Blazing Profound di dalam diri mereka. Ada juga racun pelangi. Setelah racun menyebar, praktisi bela diri kultus Voodoo hitam merasa pusing dan tidak berdaya. Mereka kebal terhadap racun Voodoo, tetapi mereka tidak bisa kebal terhadap racun pelangi yang diciptakan Mohai. Setelah terkena racun, mereka akan kehilangan kemampuan bertarung mereka untuk waktu yang sangat singkat. Bahkan lebih banyak praktisi bela diri kultus Voodoo hitam berada di pusat ledakan bom mendalam yang membara. Mereka akan dipenggal. Kelompok pertama praktisi bela diri Black Voodoo Chult yang jatuh dari langit berjumlah tiga hingga empat ratus, tetapi setidaknya setengah dari mereka terbunuh oleh bom mendalam yang membara. Kedewaktu ini, Tang Siki, Lian Rou, dan Mohai telah bekerja siang dan malam untuk menempa bom mendalam yang membara. Seperti yang diharapkan, mereka melepaskan kekuatan penghancur yang mencengangkan pada saat yang kritis. I ini adalah bom mendalam Terminator milik Sekte Terminator. Ekspresi Siahuki berubah karena terkejut. Para praktisi bela diri dari tiga keluarga besar dan Black Voodoo Chult menjadi pucat saat mereka menatap wilayah api dan guntur. Kekejian bom mendalam Terminator mengintimidasi semua kekuatan di tanah kekacauan. Kekuatan apapun yang pernah berpapasan dengan Sekte Terminator sebelumnya. Mereka tahu betul betapa mengerikannya benda ganas ini. Ledakan hebat terus terjadi di tiga pulau itu. Api yang sangat besar membumbung dan kilatan petir yang pekat melesat keluar. Untuk sesaat, para penyerbu itu tercengang. Tidak, mereka bukanlah bom Terminator yang murni, tetapi mereka tidak lemah. Ekspresi Suzy berangsur-angsur menjadi gelap saat dia mengamati sejenak. Racun beracun menyebar saat api beterbangan. Siapapun yang mencium racun beracun itu akan segera menjadi putus asa dan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Lin Bin mendengus dingin. Dia tidak menyangka Sekte Iblis Darah akan mempelajari metode yang begitu hina dan kejam. Saat mereka bertiga berbicara, sepuluh tetua Iblis Darah menyerbu sambil ditutupi perisai cahaya berdarah. Akibatnya, percakapan mereka segera terhenti tiba-tiba. Di bawah laut, Kin Lai mengeluarkan batu nisan penyegel Iblis dan memanggilnya dengan pikirannya. Tak lama kemudian, tubuh pegunungan dari delapan mayat dewa secara bertahap muncul dari kedalaman laut. Sosoknya bergerak sedikit sebelum dia mendarat di kepala salah satu mayat dewa. Dia menepuk kepala mayat dewa yang sangat besar itu dengan telapak tangannya. Delapan mayat dewa itu terhubung secara mental dengannya. Mereka tidak bergegas ke permukaan laut. Sebaliknya, mereka berenang cepat di bawah laut. Kin Lai telah memutuskan untuk melupakan pertempuran sengit di permukaan laut untuk sementara waktu dan memfokuskan semua perhatiannya ke dasar laut. Delapan mayat dewa itu berenang cepat menuju permukaan laut. Banyak kapal yang panjangnya ratusan meter berjongkok di permukaan laut seperti binatang beku raksasa. Ada dinding kristal transparan di bawah kapal-kapal itu. Para praktisi bela diri dari tiga keluarga besar kultus Fudo Hitam dapat mengamati apa yang terjadi di bawah laut melalui dinding kristal. Orang-orang itu secara khusus ada di sana untuk mencegah orang menyerang dari dasar laut dan menghancurkan kapal-kapal yang diparkir di permukaan laut. Delapan mayat dewa Delapan mayat dewa yang telah menghilang dari benua retakan surgawi menyerang. Teriakan kaget dari tiga keluarga besar kultus Fudo Hitam datang dari dasar kapal-kapal itu. Berita itu segera menyebar. Bang! Pintu kristal raksasa tiba-tiba terbuka di dasar kapal. Puluhan ahli dari tiga keluarga besar kultus Fudo Hitam yang mengenakan baju besi buatan khusus berenang di laut seperti ikan yang lincah, niat membunuh mereka mendidih. Mata kinlay gelap dan dingin. Delapan mayat dewa yang tersembunyi di bawah laut segera membuka mulut mereka yang berdarah dan menghisap dengan keras. Air laut yang deras di depan delapan mayat dewa mengalir ke mulut delapan mayat dewa seperti paus raksasa yang menghisap air. Para praktisi bela diri dari tiga keluarga besar kultus Fudo Hitam tersedot tak terkendali ke dalam mulut mayat dewa seperti ikan dan udang di laut. Mayat dewa memiliki deretan gigi tajam yang menyerupai hiu. Mereka memotong, menggiling, dan mengunyah. Tak satu pun praktisi bela diri yang ditelan mayat dewa selamat. Mereka semua menjadi makanan bagi mayat dewa. Setiap kali mayat dewa memakan sekelompok praktisi bela diri, energi daging dan darah murni di dalam tubuh mereka akan tumbuh sedikit lebih kuat. Cahaya ilahi di mata mereka juga akan menjadi lebih terang. Perut dari delapan mayat dewa ini tampaknya memiliki kemampuan pemurnian yang mengerikan. Mereka dapat memurnikan esensi daging dan darah seorang praktisi bela diri dan mengubahnya menjadi nutrisi yang secara bertahap memulihkan kekuatan mereka. Setelah kelompok pertama praktisi bela diri dari tiga keluarga besar kultus Fudo Hitam dilahap oleh delapan mayat dewa, para praktisi bela diri yang bersembunyi di balik dinding kristal semuanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Seseorang berteriak terus-menerus. Pintu kristal lainnya terbuka dengan keras. Seorang tetua kultus Fudo Hitam mengenakan jubah hitam pekat dan sangat kurus sehingga dia tampak seperti sekantong tulang menerobos air sendirian. Saat lelaki tua itu memasuki air, tatapannya yang jahat dan dingin terkunci pada Kin Lai. Kin Lai merasa seolah-olah sedang ditatap oleh hantu bawah dari neraka. Semua pori-pori di tubuhnya secara tidak sadar menyusut, dan hawa dingin samar mengalir di tulang punggungnya. Gumpalan kesadaran jiwa yang dingin. Itu seperti tombak tajam yang dapat menembus langit. Kin Lai mengikuti tatapan tetua itu. Tiba-tiba meresap ke pupil Kin Lai. Kala jengking emas raksasa yang panjangnya ribuan meter muncul di benak Kin Lai, melambaikan capit emasnya yang bersinar. Kala jengking raksasa itu tiba-tiba menyerbu ke dalam danau jiwa Kin Lai dan menyerang jiwa sejati Kin Lai dengan capitnya, berusaha menghancurkan jiwa ilahi Kin Lai dalam satu pukulan. Ini adalah upaya tetua itu untuk menghapus jiwa Kin Lai. Ketika seorang ahli dari alam yang tinggi menyerang seorang praktisi bela diri dari alam yang lebih rendah, mereka akan menggunakan jiwa mereka yang tak tertandingi untuk menghancurkan jiwa sejati lawan mereka. Ini adalah metode pembunuhan yang paling efektif dan paling sederhana. Tetua itu segera menyadari bahwa Kin Lai adalah penguasa mayat dewa, jadi tujuannya sangat jelas. Dia ingin membunuh Kin Lai. Oleh karena itu, kesadaran jiwanya langsung menyerbu pikiran Kin Lai. Kalajengking emas raksasa itu adalah makhluk ganas yang terbentuk dari kesadaran jiwanya dan serangga fudonya. Dia ingin menggunakan kalajengking raksasa itu untuk mencabik-cabik jiwa sejati Kin Lai. Berderak. Guntur tiba-tiba meraung di dalam pikiran Kin Lai dan bau totir yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan. Semua guntur dan kilat itu berasal dari jiwa sejati Kin Lai. Mereka melewati danau jiwa dan pikirannya. Wilayah otaknya yang luas dan tak terbatas langsung meledak. Pikirannya merasakan sakit yang luar biasa. Kin Lai dengan gila-gilaan mengedarkan pemusnahan guntur surgawi dan menggunakan energi guntur di dalam jiwa sejatinya untuk mengintimidasi makhluk jahat itu. Kalajengking emas raksasa yang panjangnya ribuan meter itu dibombardir oleh sambaran guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya di dalam danau jiwa Kin Lai. Guntur dan kilat adalah kutukan bagi semua jiwa. Kalajengking emas raksasa itu hampir seketika berubah menjadi asap di tengah guntur dan kilat. Orang tua yang telah melepaskan serangan jiwa itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan erangan teredam saat darah yang tercemar mengalir keluar dari lubang-lubangnya. Kin Lai bergegas mendekat dan mengirim pesan mental. Delapan mayat dewa itu bergerak dengan kecepatan penuh seperti delapan hiu laut dalam. Dalam sekejap mata, mereka tiba di sebelah kapal-kapal itu. Mayat dewa yang membawa Kin Lai tiba-tiba menimbulkan gelombang besar dan muncul dari kedalaman laut. Bola-bola logam merah tua muncul di antara tangan Kin Lai. Bola-bola itu berubah menjadi garis-garis cahaya merah tua dan melesat ke arah kapal-kapal di depan mereka. Dia menghabiskan semua bom mendalam berkobar yang dimilikinya, racun hujan gelap yang korosif, racun pelangi, dan yang normal, dalam sekejap. Maju! Mayat dewa itu mundur dengan kecepatan yang lebih cepat dan menyelam kembali ke laut dalam. Ledakan dentuman. Ledakan dahsyat bergema dari kapal-kapal dan menyelimuti bagian laut itu dalam sekejap. Tujuh kapal yang panjangnya ratusan meter tenggelam dalam guntur dan kilat yang bersilangan, api yang mengamuk, dan racun hujan gelap yang korosif dan racun pelangi. Jeritan, tangisan kesakitan, dan raungan kemarahan meletus dari area seperti kiamat itu. Banyak praktisi bela diri dari tiga keluarga besar meninggal dengan kematian yang mengerikan. Di sisi lain, Langsie juga menyerbu ke area tempat kapal-kapal kultus fudo hitam berada dan meledakan bombom mendalam yang membara. Area tempat kultus fudo hitam berada juga tenggelam dalam guntur dan api yang merusak. Mereka juga dipenuhi dengan racun yang kuat. Bunuh semuanya. Kin Lai, yang muncul kembali di permukaan laut, berdiri di atas kepala mayat dewa dan memberi perintah kepada tujuh mayat dewa lainnya. Tujuh mayat dewa itu seperti dewa laut yang marah di permukaan laut. Mereka menciptakan gelombang besar dan memukul praktisi bela diri yang telah jatuh ke dalam air dan terbang menjauh dari kapal-kapal seperti mereka sedang memukul lalat. Praktisi bela diri yang alamnya lebih rendah dari alam pemenuhan akan segera hancur tulangnya jika mereka disentuh oleh tangan raksasa mayat dewa. Hanya praktisi bela diri alam fragmentasi yang bisa terbang di langit yang bisa menghalangi tangan raksasa mayat dewa dengan mengorbankan perisai cahaya pelindung mereka. Kin Lai menatap ke langit. Di langit, sepuluh tetua iblis darah dan praktisi bela diri alam nirvana dari tiga keluarga besar kultus fudo hitam bertarung dengan sengit. Sueli dan Guan Sian diselimuti darah hitam pekat. Pertarungan itu tampaknya berlangsung cukup lama. Kereta perang kristal memenuhi langit dan bertarung seperti belalang. Dari waktu ke waktu, kereta perang kristal akan terbakar dan menghancurkan kehampaan. Yang tewas termasuk praktisi bela diri iblis darah dan pulau matahari emas. Di permukaan laut, banyak perahu daun pedang kecil bertarung dengan sengit seperti kawanan ikan. Di langit dan di laut, cahaya roh warna-warni saling beradu dan melepaskan kembang api yang indah. Banyak artefak roh tingkat tinggi melolong dengan ganas saat mereka bertarung dengan ganas melawan serangga fudo. Perang berdarah dan kejam berlangsung tanpa ampun di bagian laut ini. Praktisi bela diri tewas setiap detik. Mereka meledak sampai mati, tubuh mereka tertusuk senjata tajam atau jiwa sejati mereka padam. Kereta perang kristal mahal, perahu daun pedang, burung luan, burung phoenix, dan kapal juga meledak satu demi satu. Mereka hancur oleh api, guntur, dan kilat yang hebat, mengubahnya menjadi kristal dan serutan kayu. Dari ingatannya, ini adalah pertama kalinya dia mengalami perang yang begitu besar dan mengerikan. Ini adalah gambaran paling nyata dari perang berdarah antara kekuatan yang kuat. Kinlai tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. 610. Hah, kau punya nyali. Seru Miao Mei Yu pelan sambil menatap Kinlai dalam-dalam. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata, Miao Liang. Seorang pemuda keluarga Miao yang kurus melompat keluar seperti monyet yang lincah dan menghalangi jalan Kinlai. Saudara-saudara Sing Yu Miao mengerutkan kening. Mereka tidak terburu-buru memasuki lembah. Sebaliknya, mereka menatap Kinlai dengan tenang. Di dalam lembah, di puncak istana tertinggi, kelima penguasa lembah Green Moon Fali menatap ke bawah dari atas. Keluarga Sue Sazong memang sudah menurun. Mereka hanya mengirim seorang anak Neterpasaj Realem untuk mengunjungi kita. Huff, apakah mereka pikir itu masih seribu tahun yang lalu? Miao Kang mencibir. Jika keluarga Sue Sazong masih ingin keluarga Miao tunduk kepada kita, kita harus memberi mereka pelajaran. Jika tidak, mereka akan tetap hidup dalam kejayaan masa lalu, kata Miao Wen Fan. Mari kita lihat apa yang mampu dilakukan oleh murid keluarga Sue Sazong ini, kata Miao Yang Su acuh-ta'acuh. Di muara lembah, setelah menatap Miao Yang sejenak, Kin Lai menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bukan tandinganku. Cari orang lain. Miao Yang baru berada di tahap tengah alam Neterpasaj. Menurut Kin Lai, pada dasarnya dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Dia tidak ingin membuang-buang waktu. Kita akan tahu setelah kita mencoba. Miao Yang mendengus. Suara mendesing. Saat Miao Yang bergerak, udara di sekitarnya bersiul. Seperti kilatan cahaya, dia langsung menutup jarak antara dirinya dan Kin Lai. Sosok-sosok yang kabur perlahan-lahan muncul saat Miao Yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Setiap orang dikelilingi oleh aura angin kencang. Jumlah mereka ada puluhan. Sekilas, tampak seperti puluhan Miao Yang sedang menyerang Kin Lai dari segala arah. Aura mereka sungguh menakjubkan. Bang Bang. Tinju Miao Yang menghujani. Dalam sekejap, puluhan pukulan mendarat. Mereka mendarat dengan keras. Kin Lai tidak tergoyahkan seperti gunung. Dia bahkan tidak memadatkan energi spiritual untuk melindungi dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak berdaya menggunakan tubuhnya yang seperti baja untuk melawan. Setiap kali tinju Miao Yang mendarat, bola energi angin akan menyerbu ke dalam tubuhnya seperti pusaran air, mengganggu nafas dalamnya dan menghancurkan tubuh fisiknya. Namun, bagi Kin Lai, pukulan seberat itu tidak menyakitkan atau geli. Bocah ini, mungkinkah dia dimurnikan dari batu? Seru seorang anggota suku Miao. Tubuh orang ini sekeras besi dan jauh melampaui praktisi bela diri alam nether passage biasa. Saya khawatir bahkan beberapa praktisi bela diri alam pemenuhan tidak memiliki tubuh sekuat dia, kata seorang praktisi bela diri keluarga Miao dengan ekspresi dingin. Dong Dong Dong. Miao Liang terus menyerang dan setiap pukulan yang dilancarkannya berubah menjadi badai kecil. Namun, Kin Lai hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Tanpa melihat ke arah Miao Liang, Kin Lai menatap Miao Mei Yu dan berkata dengan tenang, berubahlah ke yang lebih kuat. Miao Kui, seru Miao Mei Yu. Dia adalah seorang pemuda berotot yang tingginya hampir 2 meter. Dengan kultivasinya yang berada pada tahap akhir alam nether passage, dia meraung dan menyerbu seperti monster baja raksasa. Begitu dia bergerak, Miao Liang yang telah menyerang cukup lama tanpa hasil, segera mundur. Tinju batu bergulir api peledak. Miao Kui meraung. Tinjunya mengepal tidak wajar, dan percikan api beterbangan dari punggung tangannya. Wus-wus. Tinju raksasa yang tampak seperti bola api yang dibungkus besi panas membara menghantam Kin Lai seperti meteor yang menyala. Aura yang membakar, ganas, dan mendominasi secara alami menyelimuti ruang di sekitar Kin Lai. Lebih seperti itu. Kin Lai mengangkat tangannya dan menekup jari-jarinya, tersenyum saat ia meraih Tinju yang menyala-nyala yang memenuhi langit. Sinar cahaya berdarah mengembun di ujung jarinya, membentuk cakar hantu menangis berdarah dalam sekejap mata. Kilatan petir kecil menari-nari di antara jari-jari cakar hantu itu, memberi orang ilusi bahwa petir itu punya pikirannya sendiri. Kin Lai tidak menghindar dari Tinju yang menghantamnya. Cakar hantu penyiram darah menusuk langsung ke arah mereka. Dalam sekejap, cakar hantu penyiram darah melepaskan aura yang ganas, berdarah, dan jahat. Ledakan. Cahaya api yang tak terhitung jumlahnya dan kilatan petir berdarah menyembur keluar, membentuk domain energi yang dahsyat di antara Kin Lai dan Miao Kui. Tinju yang tampak seperti meteor itu langsung hancur oleh garis-garis cahaya berdarah. Akan tetapi, sambaran petir menembus tinjunya, keluar dari wilayah kekerasan di antara keduanya dan melesat menuju dada Miao Kui. Listrik tiba-tiba menyala. Tubuh Miao Kui yang seperti gunung langsung diselimuti oleh ular-ular petir. Rambutnya berdiri tegak dan listrik mengalir masuk dan keluar dari sudut mata, lubang hidung, dan telinganya. Darah, urat, dan tulang yang mengalir melalui tubuhnya seketika lumpuh. Tubuh Miao Kui yang menyerang terlihat kaku dan dia tidak lagi melancarkan pukulan. Kin Lai tersenyum dan tiba-tiba melewati Miao Kui, terus maju. Dia tidak memanfaatkan Mata Sing Yu Yuan berbinar. Setengah bulan yang lalu, ketika Kin Lai membantu Pulau Matahari Emas bertarung melawan Istana Awan Hitam dan Pavilion Laut Surgawi, dia terutama mengandalkan delapan mayat dewa dan kekuatan tempur leluhur darah. Kenyataannya, Sing Yu Miao dan Sing Yu Yuan tidak memahami kekuatan Kin Lai yang sebenarnya. Oleh karena itu, ketika Miao Meyu meminta Kin Lai untuk mengalahkan seorang praktisi bela diri keluarga Miao yang memiliki tingkat yang sama sebelum mengizinkannya memasuki lembah, kedua bersaudara itu diam-diam merasa khawatir. Mereka khawatir Kin Lai tidak akan bisa memasuki lembah bulan biru. Melihat Miao Kui kalah dan Kin Lai dengan tenang terus maju, kedua saudara itu perlahan-lahan menjadi tenang dan berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan dari seseorang yang datang dari Sue Sazong. Miao Kui benar-benar kalah. Anak ini punya sedikit keterampilan, tapi itu masih belum cukup. Di istana di dalam lembah, Miao Wen Fan sedikit terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Miao Tai belum bergerak. Dia tidak hanya menggunakan seni roh Sue Sazong, kata Miao Yang Su dengan ekspresi terkejut. Wajah Miao Yang Su penuh dengan keterkejutan. Aneh, anak ini mengolah berbagai macam seni roh. Selain seni roh darah, dia juga mengolah setidaknya dua seni roh lainnya. Menggigit lebih dari yang bisa anda kunyah. Menguasai segala macam hal lebih baik daripada menguasai segala macam hal, kata Miao Kang. Memang, jalur seni bela diri menekankan penguasaan, bukan kuantitas, kata Miao Wen Fan setuju. Hasil dari membagi energi seseorang seringkali tidak mencapai apapun. Mari kita terus menonton. Mungkin anak ini bisa memberi kita kejutan. Minat Miao Yang Su pun meningkat. Jika dia bisa mengalahkan Miao Tai, aku akan berbicara dengannya secara pribadi dan melihat apa yang dipikirkannya. Di pintu masuk lembah. Miao Meiyu mengerutkan kening, tetapi dia tidak panik. Dia berteriak, Miao Tai. Serahkan saja padaku. Seorang pemuda keluarga Miao di puncak alam Netterpasej berjalan keluar dari kerumunan. Dia memiliki punggung seekor harimau dan pinggang seekor beruang. Begitu dia muncul, ekspresi Miao Kui sedikit berubah. Dia hendak melanjutkan serangannya, jadi dia terpaksa mundur ke samping. Seribu tahun yang lalu, keluarga Miao kita adalah pasukan bawahan Sue Sazong. Ini adalah aib bagi seluruh anggota keluarga Miao. Miao Tai melangkah maju dan berteriak, Aku selalu ingin menghapus rasa malu keluarga Miao dan membuat Sue Sazong bergantung pada kita sebagai pengikut, melayani kita sebagai tuan. Heh, jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, keluarga Miao akan menjadi pasukan peringkat perak dalam seratus tahun. Pada saat itu, kita akan membutuhkan beberapa pasukan peringkat tembaga untuk diandalkan. Saya pikir Sue Sazong adalah pilihan yang bagus. Bagaimana menurut Anda? Teruslah bermimpi, kata Kin Lai sambil tersenyum. Bermimpi, he he, kurasa ini bukan mimpi. Wajah apa yang tersisa dari sekte yang tidak berani menunjukkan wajahnya selama seribu tahun? Miao Tai mencibir. Bukankah kau sudah ada di sini? Tanya Kin Lai dengan tenang. Di sini untuk mati. Haha, Miao Tai akhirnya menyerang. Telapak tangannya tanpa sadar berubah menjadi ungu samar. Gumpalan cahaya roh ungu bersinar darinya. Kabut ungu dan cahaya perlahan menyebar dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti Fata Morgana. Itu memberikan perasaan ilusi. Cermin surgawi ilusi ungu, sepertinya kau berkultivasi di sekte iblis ilusi. Kin Lai sedikit mengernyit. Seperti yang diharapkan, cahaya ungu di telapak tangan Miao Tai secara bertahap mengembun menjadi cermin cahaya ungu raksasa. Cermin itu terus memantulkan cahaya, dan satu demi satu, milik Miao Tai muncul. Setiap dari mereka memiliki aura jiwa dan aura darah. Seolah-olah Miao Tai telah berubah menjadi ribuan dari mereka. Ini adalah seni roh yang unik bagi sekte iblis ilusi. Seni ini membuatnya sulit membedakan yang asli dari yang palsu. Bahkan kesadaran jiwa seseorang tidak dapat mengunci musuh yang sebenarnya. Jelaslah bahwa Miao Tai telah berkultivasi di sekte iblis ilusi sejak dia masih muda dan telah menjadikan seorang ahli dari sekte iblis ilusi sebagai gurunya. Itulah sebabnya dia dapat menggunakan cermin surgawi ilusi ungu dengan sangat terampil. Benar sekali. Di mataku, sekte iblis ilusi adalah kekuatan peringkat perak sejati. Adapun Sue Sazong, dia tidak layak. Miao Tai mendengus dingin. Suara mendesing. Sosok-sosok ungu yang berputar-putar itu tiba-tiba berubah menjadi banjir ungu dan menyerbu ke arah Kin Lai. Helayan udara dingin yang tajam melesat. Sebelum menyentuh kulitnya, Kin Lai sudah merasa kedinginan. Kau mungkin tidak tahu ini, tapi kakak perempuanmu Sue Moyan juga murid Sue Sazong. Dia seharusnya sudah meninggalkan sekte iblis ilusi sekarang, kata Kin Lai dengan tenang. Puluhan benang berdarah langsung melesat keluar dari tubuhnya. Benang-benang itu tampak seperti ular darah ganas yang mencabik-cabik Miao Tai.